Di tengah delapan benua kuno terdapat puncak tertinggi di dunia, Gunung Dewa Langit. Dewa Langit duduk di batu tertinggi Gunung Dewa Langit seperti biasa. Apalagi beberapa hari terakhir ini, Dewa Surga hampir setiap hari ada di sini. Dia tidak pernah pergi. Para murid telah bola bali beberapa kali, tetapi Dewa Surga selalu berada dalam kondisi yang sama. Dia duduk bersila di atas batu dengan mata terpejam. Tidak ada murid yang berani mengganggunya. Sekalipun klan Hachiko memiliki informasi, mereka hanya bisa menunggu atau membiarkan klan Hachiko menanganinya sendiri. Para murid percaya bahwa Dewa Surga mengetahui segalanya. Bahkan jika mereka tidak melapor, mereka tidak bisa lepas dari indera Dewa Surga. Jika mereka mengganggu pikiran Dewa Langit, itu adalah dosa yang tidak bisa diampuni. Itu benar. Di mata mereka, Dewa Surga tidak berbeda dengan Dewa. Ada begitu banyak agama di dunia ini, dan ada miliaran Dewa. Namun, hanya ada satu Tuhan yang benar di dunia ini, dan itu adalah Tuhan Surga. Saat itu sore hari, dan matahari sudah tinggi di langit. Awan berada di bawah gunung Dewa Langit, yang jaraknya sangat jauh dari sini. Semua murid duduk dengan tenang di bawah, bermeditasi dan berkultivasi. Tidak ada yang berani bersuara, apalagi berbicara. Namun, pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Dewa Langit bergetar, dan bahkan ruang di sekitarnya pun berubah. Para murid terbangun. Mereka membuka mata lebar-lebar dan memandang Dewa Surga. Dewa Surga membuka matanya dan menoleh untuk melihat ke depannya. Matanya yang cerah sepertinya mampu melihat menembus jarak tak terhingga dan melihat semua yang ingin dilihatnya. Dewa Surga tidak hanya membuka matanya, tetapi dia juga terlihat sangat serius. Tubuhnya jelas tidak rileks seperti biasanya. Tangannya mengepal, dan seluruh tubuhnya tegang. Bagaimana mungkin? Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka-mereka melihat Dewa Surga dalam keadaan seperti itu. Namun, menghadapi Dewa Surga dengan wajah serius, tidak ada yang berani bertanya, bahkan murid kesayangan Dewa Surga pun tidak. Mereka hanya bisa berdiri tegak dan menunggu Dewa Surga memberi perintah. Selama Dewa Surga memberi mereka perintah, mereka akan melewati api dan air untuk menyelesaikan semua masalah untuknya. Namun, Dewa Surga bahkan tidak melihat mereka. Sebaliknya, dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah mereka. Seketika, kekuatan takasat mata muncul dan menelan mereka tanpa mereka sadari. Para murid tidak bisa menahan kekuatan yang kuat sama sekali. Ini adalah kekuatan pada tingkat yang sama sekali berbeda, dan itu juga merupakan kekuatan yang benar-benar menghancurkan. Namun, jelas bahwa Dewa Surga tidak bermaksud menyakiti mereka. Sebaliknya, dia mendorong mereka keluar halaman. Murid-murid ini segera mengerti. Setelah diusir dari halaman, mereka tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, mereka terbang lebih jauh untuk menunggu. Benar, Dewa Surga dengan jelas menyuruh mereka pergi. Murid-murid ini tidak akan sebodoh itu. Hanya saja, mereka tidak mengerti. Mereka juga sangat penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat Dewa Surgawi begitu serius, sampai-sampai mengusir mereka. Dan di puncak gunung Dewa Surgawi, Dewa Surgawi telah berdiri. Dia berubah dari posisi duduk menjadi berdiri di atas batu. Namun, matanya menatap ke bawah kakinya. Dia memandangi batu di bawah kakinya, tetapi seolah-olah dia sedang melihat ke sisi lain yang jaraknya tak terhingga. Itu benar. Delapan benua kuno berseberangan dengan wilayah Laut Selatan Kedua. Si Yan berdiri di tengah delapan benua kuno. Setelah melintasi inti bumi, ia akan mencapai pusat wilayah Laut Selatan Kedua. Dia benar-benar masuk. Dewa Surga mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah, dan dia tidak tahu apakah dia akan menyesalinya di kemudian hari. Saat ini, dia telah memilih untuk melepaskan segalanya, menyerahkan segalanya pada takdir. Arah mana yang pada akhirnya akan dipilih oleh putaran takdir. Dewa Surga mengepalkan tangannya. Dia perlahan mengangkat matanya dari kakinya ke langit. Nasib baru akan segera dimulai. Namun, pemuda itu harus keluar hidup-hidup terlebih dahulu. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di tengah wilayah Laut Selatan Kedua, dalam area seluas lebih dari 100 mil. Kedelapan Raja Naga sangat tegang dan berhati-hati. Jadi, ketika manusia muncul di celah lubang yang dalam, mereka langsung merasakannya. Namun, masalahnya adalah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan atau mengurungnya. Pertama, pada saat ini, mereka mencoba yang terbaik untuk mengerahkan energi mereka untuk menyerang lubang dalam di bawah mereka. Apalagi ketika mereka menemukan lubang dalam di tengahnya mulai retak dan kendor, mereka hampir mempertaruhkan nyawa untuk melepaskan energinya. Dalam situasi di mana mereka menggunakan energinya tanpa menahan apapun, dan manusia muncul terlalu tiba-tiba, mereka tidak dapat menarik energi di tubuh mereka untuk mengendalikan situasi. Kedua, letaknya agak jauh dari lubang yang dalam. Yang terdekat berjarak 200 ribu kaki. Meskipun 200 ribu kaki bukanlah apa-apa bagi mereka, mereka masih belum bisa mendekati lubang tersebut saat ini. Ketiga, manusia muncul begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak sempat bereaksi. Dia muncul entah dari mana, tidak memberi mereka waktu untuk bereaksi atau mengambil keputusan. Dan pada saat mereka bereaksi, manusia telah terbang dari celah kecil dan menghilang dari persepsi mereka. Tidak diragukan lagi, itu pasti Luan. Tidak ada yang menyangka bahwa Luan tiba-tiba muncul di sini, dan bahkan tetap berada di tengah lubang yang dalam. Sepertinya anak inilah yang telah melepaskan pilar S sepanjang 9 ribu kaki. Mereka bahkan cukup bodoh untuk membantunya menerobos lapisan batu, dan bahkan lebih bodoh lagi menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membantunya membuka mekanisme lubang tersebut. Memikirkannya sekarang, mereka terlalu bodoh. Namun, setelah celah lubang yang dalam terbuka, persepsi mereka dengan panik bergegas masuk untuk menyelidiki apa yang ada di dalamnya, dan kemana perginya manusia tersebut. Namun yang mengejutkan mereka adalah setelah persepsi mereka masuk, ia lenyap sama sekali seperti batu yang tenggelam ke laut. Seolah-olah hubungan dengan tubuh mereka terputus, dan mereka tidak dapat merasakan apapun. Seperti apa isinya? Apakah itu ruang angkasa atau berisi materi atau batu? Tidak ada satupun yang tahu. Dan pada saat ini, Raja Naga Langit terbakar yang cemas tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia dengan cepat menarik tangannya dan terbang ke atas lubang yang dalam. Dia ingin menggunakan cahayanya untuk mengamati apa yang ada di dalamnya. Namun, saat dia menarik tangannya, keseimbangannya langsung rusak. Retakan yang terbuka segera menutup, menutup sebelum dia bisa Ledakan. Pintu masuk ditutup, dan semua pola ukiran menyatu kembali, persis sama seperti sebelumnya. Hanya debu yang beterbangan di antara masing-masing bagian. Penutupan pintu masuk membuat tujuh Raja Naga lainnya tegang. Tidak ada artinya kehilangan satu Raja Naga, jadi mereka hanya bisa melepaskannya dan terbang di atas lubang yang dalam. Itu benar-benar tertutup, tanpa bekas ruang. Bahkan persepsi mereka tidak bisa menembus tanah sama sekali, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya tanah itu. Menindas. Wajah Raja Naga langit tenggelam, dan dia dengan marah berteriak pada Raja Naga langit terbakar, mengapa kamu berhenti? Tidak bisakah kamu membuka pintu masuk sepenuhnya? Nada suara Raja Naga penentang surga sangat tidak bersahabat. Meskipun Raja Naga langit terbakar tahu bahwa dia telah melakukan kesalahan, dia segera menjadi marah dan meraung, kami menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuka celah kecil. Apa menurutmu kami bisa membukanya sepenuhnya? Lagipula aku bukan orang yang paling dekat di sini, apa hubungannya denganku kalau dia kabur, kenapa kamu berteriak padaku? Api dan air, kedua ras ini sering mengalami konflik sehari-hari. Jika mereka terus bertengkar, mereka pasti akan bertengkar. Raja Naga lainnya segera berbicara, menghentikan pembicaraan di antara keduanya. Jika kamu punya waktu untuk bertengkar, kenapa kamu tidak cepat memikirkan caranya? Raja Naga kuning memandang ketujuh Raja Naga lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, dia benar, kita baru saja menggunakan semua kekuatan kita. Dengan kekuatan kita, pada dasarnya tidak mungkin untuk membuka mekanisme ini sepenuhnya, jadi kita harus memikirkan cara lain. Terutama, haruskah kita mengikutinya? Setelah kata-kata ini diucapkan, Raja Naga lainnya gemetar. Raja Naga langit perobek juga menganggup dan berkata setuju, haruskah kita menunggu di sini sampai dia keluar, atau haruskah kita masuk dan mengejarnya untuk melihat apa yang ada di dalamnya? Tapi mekanisme ini mungkin sangat kuat, jika kita masuk, kita mungkin menghadapi resiko kematian. Manusia ini pasti sudah mengetahui informasi di dalam sebelum dia masuk, kita berbeda, kita mungkin memicu mekanisme di dalam dan mati. Mereka tidak tahu bahwa Luan juga tidak tahu apa-apa tentang bagian dalam, tetapi kebetulan Kedelapan Raja Naga ragu-ragu, yang memberi banyak waktu bagi Luan. Namun, Kedelapan Raja Naga tersebut tidak memiliki kepribadian yang suka menunda-nunda, apalagi saat dihadapkan pada godaan Kaisar Tulang Naga dan Martabat Paranaga. Naga adalah ras yang sangat memedulikan wajah, atau bisa dikatakan mereka adalah ras yang memiliki harga diri yang tinggi. Jika mereka membiarkan manusia ini melarikan diri dan memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi hari ini, Delapan Raja Naga akan menjadi bahan tertawaan semua ras di dunia. Menyelidiki Setelah beberapa tarikan napas, Kedelapan Raja Naga menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang berat dan tegas, tidak peduli apapun, bahkan jika kita harus mempertaruhkan nyawa, kita tidak bisa membiarkan manusia ini tetap hidup. 2642 Saat dia terbang melalui celah menuju kegelapan di bawah, Luan tiba-tiba merasakan getaran berdengung di telinganya, dan pada saat yang sama semua indera dan persepsi seluruh tubuhnya hilang, seolah-olah semuanya berada di luar kendalinya. Kekosongan. Fantasi. Seolah dia berada di dunia lain. Ini benar-benar persepsi yang sangat aneh, bahkan perasaan yang dimiliki Luan ketika dia pergi ke wilayah laut paling utara untuk menemukan klan Yan Xing dan naik ke puncak menara Yan Xing. Meskipun kedua perasaan ini sangat berbeda, keterkejutan pada Luan tetap sama. Di puncak menara Yan Xing, Luan merasakan ruang tanpa akhir, dan di sini, Luan merasakan kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan murni, dan semua kekuatan berada pada level tertinggi, tanpa kekuatan apapun yang lemah. Di mana ini? Bang! Luan tiba-tiba terjatuh ke tanah, rasa sakit itu membuat Luan langsung mengernyit, tapi hanya itu. Untungnya, tulangnya cukup keras, dan dampaknya tidak terlalu serius, namun meski begitu, Luan berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Nafas di tubuhnya tersebar, dan dia memaksakan dirinya untuk berlutut, meringkup di tanah untuk memulihkan napasnya selama lebih dari empat napas sebelum dia berdiri dengan seluruh kekuatannya. Apa yang masuk ke matanya adalah kegelapan murni, tanpa sedikitpun cahaya. Dia tidak dapat melihat apapun di sekitarnya, bahkan tubuhnya sendiri pun sama, dia tidak dapat melihat kelima jarinya. Namun, Luan memiliki kekuatan di tubuhnya, dan sangat mudah baginya untuk melepaskan cahaya. Matanya bergerak sedikit, dan segera nyala api muncul di sisi kiri tubuhnya, melayang di udara, dan segera nyala api itu menyinari segala sesuatu di sekitarnya. Produk. Ketika Luan melihat pemandangan di depannya, tubuhnya tercengang. Hamparan kehampaan yang tiada habisnya. Luan benar-benar terpana, kenapa setelah masuk ke sini, masih tidak ada apa-apa. Melihat ke atas, itu adalah lapisan tanah keras yang benar-benar tertutup, dan jarak dari tanah tempat dia berdiri pasti lebih dari 10 ribu kaki, atau bahkan lebih tinggi, yang cukup untuk menunjukkan berapa banyak kekuatan yang dia kumpulkan saat dia jatuh. Melihat ke bawah ke kakinya, yang bisa dia lihat hanyalah tanah logam tak berujung, dan tingkat kekerasannya bahkan membuat Luan berpikir bahwa dia tidak akan pernah meragukannya. Bahkan dibandingkan dengan lapisan tanah keras di atas kepalanya dan tanah logam, terdapat perbedaan yang sangat besar atau bahkan esensial, yang tidak ada bandingannya. Namun, lapisan tanah keras di atasnya begitu keras hingga membuat 8 raja naga pusing, lalu apa yang terjadi dengan logam ini? Kekuatan macam apa ini? Luan melihat ke depan, dan menemukan bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa, dia menoleh untuk melihat ke kiri dan ke kanan. Tapi saat dia menoleh ke kiri, matanya menyapu sesuatu, dan tubuhnya langsung gemetar. Kemudian, Luan tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakang, dan ketika dia melihat pemandangan di belakangnya, bahkan dia langsung menarik nafas, matanya melebar, seolah-olah dia akan mati lemas. Apa ini? Luan melihat pemandangan di depannya dengan kaget, dan bahkan mulutnya ternganga. Bahkan api yang melayang di sampingnya pun bergetar. Api yang melayang membuat segala sesuatu di depannya semakin mempesona dan mengejutkan. Bahkan tidak sampai 100 kaki dari Luan, ada sebuah istana yang sangat besar dan megah. Itu benar? Itu adalah sebuah istana, dan dari tampilan tembok kotanya, itu seluruhnya terbuat dari bahan yang sama dengan logam di bawah kakinya. Tembok kota adalah istana berukuran lebih dari 100 kaki. Pada saat ini, Luan menghadap langsung ke gerbang kota setinggi 100 kaki di tembok kota ini. Gerbang kota ini juga seluruhnya terbuat dari logam, dan pintu kiri dan kanannya masing-masing diukir dengan pola yang berbeda. Hanya gerbang ini saja yang memiliki aura keras yang sangat kuat, aura keras ini bahkan membuat Luan merasakan sensasi yang tajam, seolah-olah tubuhnya akan ditusuk, menyebabkan dia mundur tanpa sadar. Bahaya! Ini adalah naluri pertama Luan, dia selalu percaya pada intuisinya sendiri, jadi dia segera mundur beberapa langkah, tidak berani mendekat. Melihat tembok kota ini, di bawah nyala apinya, dia bahkan tidak bisa melihat ujungnya. Tentu saja, ini juga karena apinya tidak besar. Untuk mengamati dengan lebih baik tampilan istana secara keseluruhan, Luan bersiap untuk terbang, dan menyelidiki situasi di atas. Namun, ketika Luan hendak mengerahkan energi internalnya untuk terbang, tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan yang tiada taraf, benar-benar terpana. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia sebenarnya, tidak bisa terbang. Benar sekali, Luan tidak bisa terbang sama sekali, dia hanya bisa berdiri di tanah, berdiri saja di sana seperti orang bodoh. Jelas sekali, ini pasti disebabkan oleh lingkungan luar angkasa khusus ini, tapi itu juga sesuatu yang sama sekali tidak bisa dia terima. Dia lebih suka kekuatannya ditekan daripada kehilangan kemampuan terbang. Dampak paling langsung dari hilangnya kemampuan terbang adalah, bagaimana dia bisa meninggalkan tempat ini. Jalan untuk memasuki ruang ini berada tepat di atas kepalanya, tingginya lebih dari 10 ribu kaki, bagaimana dia akan pergi. Luan menarik nafas dalam-dalam. Satu-satunya cara yang terpikir olehnya adalah dengan menumpuk deep ice sedikit demi sedikit, tapi jika susunan yang akan keluar sama dengan susunan yang akan dimasuki, itu berarti dia harus mengendalikan delapan mekanisme yang sangat jauh pada saat yang bersamaan. Jika dia tidak memiliki kemampuan untuk terbang, itu hampir mustahil, dan metode aktifasi mekanisme dalam dan luar kemungkinan besar akan berbeda. Luan mengepalkan tinjunya, hilangnya kemampuan terbang membuatnya merasa sangat tertekan. Faktanya, bukan hanya itu, kekuatannya jelas ditekan, itu hanya antara tahap awal dan tengah level delapan. Tapi untungnya, dia masih berada di ranah guru surgawi level delapan, ini mungkin yang terbaik dari yang terburuk. Tapi, karena dia sudah ada di sini, dia tidak mungkin pergi dengan tangan kosong. Bahkan jika dia harus pergi, dia harus menemukan rahasia ruang ini, menemukan pesan yang ingin disampaikan oleh kepala klanfu kepadanya. Sebelum itu, bahkan jika dia bisa pergi, dia pasti tidak akan melakukannya. Luan mengangkat tangannya, membuka cincin luar angkasa, dan mengeluarkan benda tetesan air dari cincin itu. Benda tetesan air tersebut memang mengalami beberapa perubahan, namun kali ini perubahannya jauh di luar dugaan Luan, hasil yang tidak ia duga sama sekali. Tenang. Benda tetesan air itu benar-benar tenang, tidak ada satupun jejak gerakan atau riak, hanya seperti wadah biasa yang berisi air biasa, tidak ada perubahan atau gerakan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ini berarti, dia sudah sampai di tujuannya? Luan mengerutkan kening, kali ini dia tidak menyimpan benda tetesan air itu, dia hanya memegangnya di tangannya, karena setelah tiba di sini, dia harus terus-menerus mengamati perubahan internal, dia tidak boleh melewatkan detail apapun. Setelah itu, Luan merenung beberapa saat, lalu menarik nafas dalam-dalam lagi untuk menenangkan dirinya. Tidak peduli apa, dalam keadaan di mana dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun di lingkungan sekitarnya, dia harus memasuki istana di depannya. Dia harus menemukan petunjuknya secepat mungkin, dia tidak bisa membiarkan Fuyu menderita lagi, jadi dia membuat semua keputusannya berdasarkan logika, tanpa emosi. Segera, Luan memegang erat benda tetesan air itu di tangannya, dan terbang menuju gerbang kota yang jaraknya seratus kaki. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Di atas lapisan tanah yang keras, di atas lubang yang dalam, delapan raja naga telah berkumpul di ketinggian rendah, menatap lubang yang dalam di bawah. Baru saja, disinilah retakan muncul, dan di sekitar delapan raja naga, sudah ada lebih dari 20 megalosaurus tingkat 9 yang bergegas. Pada saat yang sama, ada banyak megalosaurus tingkat 8 yang bergegas untuk memberi tahu tingkat 9 lainnya. Megalosaurus, meminta mereka untuk bergegas. Baru saja, delapan raja naga mencoba menyerang lapisan tanah keras dengan paksa, mereka mengira karena lapisan tanah keras baru saja terbuka, dan terdapat retakan, kekuatan pertahanannya mungkin sedikit lebih lemah. Namun fakta membuktikan bahwa mereka salah total, kekuatan pertahanan lapisan tanah keras tidak melemah sama sekali, masih sama persis seperti sebelumnya. Waktu tidak menunggu siapapun, bagaimana jika ada harta karun di dalamnya, dan tidak ada jebakan, bukankah Luan bisa mendapatkan semua yang diinginkannya, lalu membuat susunan teleportasi di dalam dan langsung pergi. Pada saat itu, para naga akan menjadi bahan tertawaan dunia, mereka akan dipakukan pada tiang rasa malu selamanya. Apalagi mereka bahkan menduga harta karun di bawah ini ada hubungannya dengan Kaisar Megalosaurus, lagi pula harta karun tersebut berada di dua laut selatan, bukan di delapan benua kuno. Apa yang harus kita lakukan? Raja Naga Langit terbakar sangat cemas, dia berteriak pada ketujuh Raja Naga, cepat pikirkan cara. Keributan Raja Naga Langit yang terbakar membuat semua orang mengerutkan kening, tetapi pada saat ini, tidak ada yang mau memperhatikannya, mereka semua fokus berpikir. Pada saat ini, Raja Naga Langit tiba-tiba berbicara, mengapa kita tidak turun juga? 2643 Begitu dia mengatakan itu, ketujuh Raja Naga gemetar. Sebenarnya, beberapa Raja Naga sudah memikirkan hal ini, tapi mereka tidak berani mengatakannya. Alasannya sederhana, tidak ada yang tahu apa yang ada di bawah sana, bahaya apa yang akan ditimbulkannya. Mereka sama sekali tidak mengerti. Jika mereka jatuh dengan gegabu, terutama ketika pertahanan di atas sangat menakutkan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa melindungi diri mereka sendiri dan akan kehilangan nyawa di bawah tanah. Lebih penting lagi, masih ada Luan di bawah sana. Jika Luan ini tahu cara menghindari bahaya atau bahkan mengendalikan mekanisme internal untuk menyerang mereka, itu akan menjadi lebih berbahaya. Namun jika ingin turun, mereka tidak berani melepaskan temannya. Meski kekuatan Megalosaurus peringkat 9 kuat, masih ada celah antara mereka dan Raja Naga. Jika Raja Naga dan Megalosaurus peringkat 9 lainnya kalah bersama, Raja Naga pasti akan mendapat keuntungan dan kemungkinan membunuh Luan dan merebut tulang naga kekaisaran juga akan lebih tinggi. Sekarang segalanya telah berkembang hingga saat ini, Luan dan tulang naga berada tepat di depan mereka, tidak ada yang mau menyerah pada langkah terakhir. Saya setuju. Ketika Raja Naga lainnya ragu-ragu, kedelapan Raja Naga tidak ragu-ragu dan langsung berkata, bagaimana dengan kalian? Jika Anda tidak ingin turun, minggirlah, jangan tunda kami untuk masuk. Mendengar perkataan delapan Raja Naga, Raja Naga lainnya langsung tegang. Mereka pasti tidak bisa mundur dan langsung berkata, ini hal yang bagus, bagaimana mungkin saya tidak pergi? Benar, setiap orang punya kesempatan untuk mendapatkan Imperial Dragonborn, tidak mungkin kita menyerah. Semua Raja Naga setuju, dan kali ini, Raja Naga langit terbakar membuka mulutnya lagi dan bertanya, bagaimana kita akan turun? Retakan ini tidak dapat menampung ukuran kita sama sekali. Kedelapan Raja Naga menoleh untuk melihat Raja Naga langit terbakar dan berkata dengan cemberut, kami akan melakukan apapun yang dilakukan Luan. Raja Naga langit terbakar tertegun dan berkata dengan heran, maksudmu kita akan berubah menjadi manusia. Delapan Raja Naga memandang Raja Naga langit terbakar. Benar sekali, Raja Naga dari delapan klan teratas membenci manusia, jadi mereka tidak mau berubah menjadi manusia dan jarang melakukannya. Tapi situasinya seperti ini, delapan Raja Naga hanya bisa membuka satu celah, dan tekanan dari lubang yang dalam hanya sebesar itu. Bahkan jika ada lebih banyak Megalosaurus peringkat sembilan, mereka tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam satu titik, selain berubah menjadi manusia, tidak ada cara lain. Jika tidak ada keberatan, ayo segera keluar. Delapan Raja Naga tidak lagi memperhatikan Raja Naga langit terbakar, mereka berbalik dan berkata kepada Raja Naga lainnya, jika tidak, begitu dia mendapatkan apa yang diinginkannya, dia pasti akan pergi. Jika kita turun, itu akan terjadi. Sangat terlambat. Raja Naga lainnya mengangguk satu demi satu. Bahkan Raja Naga langit terbakar yang pemarah akhirnya mengangguk. Tulang Naga Raja adalah hal yang paling penting. Segala sesuatunya bisa dikesampingkan untuk sementara waktu, bahkan harga diri mereka pun bisa dikesampingkan untuk sementara waktu. Segera, delapan Raja Naga memerintahkan anggota klan mereka sendiri untuk mengatur Megalosaurus level 9 dari setiap klan untuk menuju ke delapan lubang. Mereka semua berubah menjadi bentuk manusia, tumbuh dari tinggi 50 ribu kaki menjadi tujuh kaki. Jurang maut sebelumnya sangat ramai bagi mereka, tetapi setelah mereka berubah menjadi bentuk manusia, jurang itu menjadi sangat luas. Setelah delapan Raja Naga berdiri di celah itu, mereka menarik nafas dalam-dalam dan meraung, serang. Segera, delapan Megalosaurus tingkat sembilan dari delapan naga semuanya menyerang. Setiap lubang diserang oleh setidaknya tiga Megalosaurus level 9 secara bersamaan. Bahkan Raja Naga pun tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan semacam ini. Kekuatan mengerikan turun dari langit dan menghantam delapan lubang dengan keras. Ledakan. Saat serangan itu mendarat, bumi sekali lagi bergetar hebat. Kedelapan Raja Naga merasakan bumi di bawah kaki mereka bergetar hebat, mereka hampir tidak dapat berdiri dengan mantap. Setelah gemetar, suara gemuruh yang keras memang terdengar. Delapan mekanisme perlahan terbuka satu demi satu. Gemuruh. Sebuah retakan muncul. Retakan kali ini bahkan lebih besar dari yang sebelumnya, namun hanya dua kali lebih besar. Secara keseluruhan, jarak antara kedua titik itu masih tidak lebih dari enam kaki, tapi ini cukup untuk delapan Raja Naga yang telah berubah menjadi delapan Raja Naga yang ditransmogrifikasi. Delapan Raja Naga tidak ragu-ragu. Begitu retakan muncul, mereka segera bergegas menuju kegelapan di bawah dengan kecepatan ekstrim. Kecepatan mereka terlalu cepat. Bahkan jika transformasi akan mempengaruhi kekuatan mereka sampai batas tertentu, kecepatan mereka masih sangat cepat. Lapisan tanah keras setebal dua ribu kaki tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka langsung terbang melewatinya. Benar sekali, sosok delapan Raja Naga langsung melewati lapisan tanah keras dan memasuki ruang gelap di bawah. Ledakan. Bas. Saat delapan Raja Naga memasuki ruang gelap, mereka segera merasakan semua indera dan persepsi mereka dilucuti. Perasaan ini seolah-olah mereka sedang hancur, seolah-olah tubuh mereka ditelan kegelapan, kehilangan diri mereka sepenuhnya. Ini adalah perasaan bahwa tubuh mereka benar-benar di luar kendali. Bahkan bisa jadi perasaan hampa atau bahkan kematian. Setelah kehilangan segalanya, mereka juga kehilangan persepsi terhadap Raja Naga lainnya. Setiap Raja Naga tercengang. Namun, mereka hanya bisa tercengang. Mereka bahkan kehilangan kemampuan berpikir. Jatuh ke dalam kegelapan, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam ruang tanpa akhir. Kegelapan semacam ini bahkan membuat mereka putus asa. Tepat ketika mereka berpikir mereka akan selamanya jatuh ke dalam kegelapan sampai mereka kehilangan diri mereka sendiri, tiba-tiba rasa sakit yang menusuk datang. Ah! Mengaum! Bang! 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 Langkaian suara tabrakan terus-menerus muncul di ruang tak berujung. Luan yang sedang berkonsentrasi mempelajari gerbang kota yang jaraknya 100 kaki gemetar. Dia segera berbalik untuk melihat ke belakang. Ketika dia melihat delapan, manusia, tergeletak di tanah sambil menangis kesakitan, wajahnya dipenuhi keheranan. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah Tanda pisah-tanda pisah Bencana langit dan bumi, kebangkitan Tuhan lulus Hari ini adalah hari pertama bulan kedua. Di luar Awakening God Pass, suasana hening tanpa suara apapun. Orang-orang yang menjaga Awakening God Pass juga berada sangat jauh. Faktanya, bahkan jika mereka tidak menjaganya, Fuyu tidak memiliki kemungkinan untuk melarikan diri dari Awakening God Pass. Pada saat ini, sosok yang sangat cantik muncul. Kecantikannya memiliki banyak kemiripan dengan Fuyu. Dia adalah kecantikan yang tiada taranya. Bukan orang lain, itu Ibu Fuyu, Fumeng. Sesampainya di sini, ekspresi Fumeng jelas tidak mampu mempertahankan wajah datarnya. Dia bisa mengunjungi putrinya sebulan sekali, tapi hanya satu orang dalam satu waktu. Dia dan suaminya bergantian berkunjung, yang berarti mereka hanya bisa bertemu putri mereka setiap dua bulan sekali. Namun kali ini, karena perang, dia dan suaminya bertengkar di luar. Jadi, Fuyang yang seharusnya datang pada tanggal 25 tertunda tujuh hari. Dan Fuyang melihat bahwa dia sangat khawatir karena keterlambatannya, jadi dia membiarkannya datang kali ini. Tidak peduli siapa yang datang, tetap sama. Seorang ibu pasti akan lebih menyayangi anaknya dibandingkan seorang ayah. Fuyang tidak tega melihat istrinya begitu sedih. Selama Fuyang tahu putri mereka baik-baik saja, itu sudah cukup. Fumeng khawatir putrinya akan sedih karena hal ini dan berpikir bahwa orang tuanya tidak mengkhawatirkannya. Dia bergegas ke Awakening Gapas. Melalui pintu yang kosong, dia tidak bisa melihat situasi di dalam. Dia hanya bisa berseru, Yu kecil, ibu ada di sini. Tidak ada respon dari dalam. Fuyu menunggu beberapa saat, tapi itu sama saja. Situasi seperti ini pernah terjadi sebelumnya, namun tidak pernah memakan waktu selama ini. Yu kecil, Fumeng tiba-tiba menjadi cemas. Wajahnya menjadi pucat seperti kertas, seolah sedang melakukan trik sulap. Suaranya juga menjadi tajam saat dia berteriak, Yu kecil, apa kabarmu? Buruan balas ibu. Bagian dalamnya kosong lagi. Fumeng benar-benar panik. Dia buru-buru memanggil lagi dan lagi. Entah itu dia atau Fuyang, setiap kali mereka datang, waktu yang dibutuhkan untuk membangunkan putri mereka semakin lama. Dan kali ini, Fumeng memanggil lebih dari sepuluh kali. Bahkan hati Fumeng hancur total. Dia mengira sesuatu telah terjadi pada putrinya. Saat itulah sedikit suara keluar dari dalam. Jejak suara yang seperti ketiadaan. Jejak suara yang sehalus asap, seolah bisa menyebar kapan saja. Ibu. Mendengar suara tersebut, tubuh Fumeng langsung bergetar. Dia tidak bisa menahan air matanya, dan tiba-tiba menutupi seluruh wajahnya. Dia masih hidup. Putrinya masih hidup. Ibu. Jangan. Khawatir. Sebuah suara terputus-putus keluar dari dalam. Setiap kalimat sangat panjang. Itu sangat lembut sehingga seseorang harus fokus sepenuhnya untuk mendengarnya. Apa kabarmu? Saat Fumeng mendengar suara ini, hatinya serasa hancur. Dia menangis dengan sedihnya dan berkata, kamu harus bertahan. Karakternya sangat berbeda dengan putrinya. Dia adalah representasi dari wanita yang lembut dan anggun. Dia sangat kuat, tapi juga sangat lemah di area tertentu. Tapi Fuyu adalah orang yang sombong dan menyendiri. Dalam segala aspek, dia cukup kuat, dan juga memiliki ketekunan yang cukup. Aku. Baik-baik saja, suara itu keluar lagi. Seolah-olah dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berkata, apa? Tentang dia. Tubuh Fumeng bergetar. Ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan putrinya. Terlebih lagi, itu selalu menjadi pertanyaan pertama yang dia tanyakan. Dia, hati Fumeng terasa seperti ditusuk pisau. Dia berbeda dari Fuyang. Dia sangat percaya pada putrinya, dan juga sangat yakin bahwa visi putrinya akan selalu ada di sisinya. Dia berkata, saya yakin dia pasti berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan Anda. 2644. Wilayah Laut Selatan Kedua, di tengah benua tengah, di bawah lapisan tanah keras. Di ruang gelap tak terbatas dengan ketinggian lebih dari 10.000 Zhang, beberapa suara teredam terdengar berturut-turut, tetapi karena terlalu luas, suara tersebut menghilang dengan sangat cepat. Luan berdiri di depan gerbang kota. Setelah mengetahui ada seseorang yang datang, dia segera memperbesar cahaya api yang melayang di atas kepalanya, membiarkan cahayanya bersinar lebih jauh untuk mengamati delapan orang tersebut. Di bawah selubung cahaya, terlihat jelas bahwa delapan orang ini bukanlah manusia sungguhan. Mereka semua memiliki dua tanduk di atas kepala mereka, poin ini saja sudah cukup untuk membuktikan ras mereka. Namun, yang membuat Luan lega adalah delapan orang ini setidaknya mengenakan pakaian. Ini juga membuatnya agak terkejut. Apa yang Luan tidak ketahui adalah, manusia dan naga telah hidup berdampingan sejak lama. Kedua belah pihak memiliki pengaruh budaya yang sangat mendalam. Naga adalah ras binatang aneh yang menerima pengaruh terdalam dari peradaban manusia. Oleh karena itu, meskipun kedelapan raja naga tidak sering bertransformasi, mereka akan tetap memperhatikan pakaian mereka setelah bertransformasi, bahkan lebih memperhatikan daripada kebanyakan manusia sekarang. Namun, emosi terbesar di hati Luan sebenarnya sangat berat. Dengan masuknya naga, masalah ini mungkin menjadi lebih sulit untuk ditangani. Di tempat ini, persepsi seseorang sangatlah terbatas. Mustahil untuk melihat kekuatan delapan naga ini dari jarak 300 sang. Namun jika dilihat dari tangisan pedih ke delapan naga tersebut, nampaknya rasa sakit yang mereka derita tak jauh berbeda dengan saat ia terjatuh. Dia merasa kekuatan mereka harusnya hampir sama dengan dia. Jika kekuatan mereka berada pada level yang sama, maka akan mudah untuk menghadapinya. Tepat ketika Luan sedang mengamati, delapan raja naga yang berjarak 100 sang segera berdiri setelah merasakan sakit. Mereka mampu mencapai langkah ini dalam pertarungan antara ras naga, mereka semua adalah orang-orang yang benar-benar telah mempertaruhkan nyawa mereka berkali-kali. Oleh karena itu, meski sangat menyakitkan, mereka tetap bisa segera menjaga kesadaran dan menenangkan diri. Delapan raja naga berdiri satu demi satu. Rasa sakit di tubuh mereka menimbulkan dampak yang cukup besar pada pergerakan mereka. Mereka bahkan merasa sebagian otot dan tulangnya terluka. Tekanan kuat di ruang angkasa menekan tubuh mereka, menyebabkan dampak besar pada kekuatan mereka. Delapan raja naga segera mengamati sekeliling mereka, dan pada saat itu, salah satu raja naga segera melihat tembok kota besar di kejauhan. Dan di depan gerbang kota di tengah tembok kota, sesosok tubuh berdiri 300 sang jauhnya. Itulah target yang mereka pikirkan siang dan malam, Luan. Yang pertama menyadarinya tidak lain adalah raja naga langit terbakar. Dia berteriak kegirangan, sama sekali mengabaikan rasa sakit di tubuhnya, dan segera berlari sejauh seribu kaki. Dan saat raja naga langit terbakar bergerak, dia langsung dirasakan oleh raja naga lainnya. Lagi pula, semua orang terlalu dekat. Raja naga lainnya segera menoleh untuk melihat raja naga langit terbakar dan segera menemukan Luan berdiri di depan gerbang kota. Dia tidak bisa membiarkan raja naga langit terbakar berhasil. Segera, tujuh raja naga lainnya segera bergegas mendekat. Namun, meskipun kecepatan jarak jauh raja naga langit terbakar bukanlah yang terkuat, jarak 100 sang adalah ujian kekuatan ledakan. Dalam aspek ini, raja naga langit terbakar memiliki keunggulan alami. Seluruh tubuhnya bermandikan api saat ia menyerang Luan. Selain itu, dialah orang pertama yang bergerak. Pada saat raja naga lainnya menyadarinya, dia sudah berlari sejauh 20 kaki. Terlalu sulit untuk menghentikannya. Oleh karena itu, jika mereka ingin menghentikannya, mereka harus bergerak. Kecepatan serangannya mampu mengejar Burning Heaven Dragon King. Segera, tujuh serangan meledak secara eksplosif dan langsung mengenai punggung raja naga langit terbakar. Merasakan fluktuasi energi mengerikan yang datang dari belakang, raja naga langit terbakar pasti akan terkena jika dia terus bertindak dengan sengaja. Pada saat itu, meskipun dia berhasil menangkap Luan, dia masih akan terluka parah. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menghindar ke samping. Dan penghindaran ini berarti keunggulannya telah hilang sama sekali, sehingga ketujuh raja naga segera menyusul. Namun, penghindaran raja naga langit terbakar juga berarti ketujuh serangan itu tidak mendapat perlawanan apapun. Tujuh raja naga awalnya berdiri melingkar, dan arah serangan mereka juga hampir sama. Oleh karena itu, mereka tidak membatalkan satu sama lain, dan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang. Di depan adalah arah gerbang kota. Luan juga sepenuhnya diselimuti jangkauan serangan. Luan pasti akan mati. Namun, ketujuh raja naga sudah tidak peduli dengan hidup atau mati Luan. Bagaimanapun, itu tidak akan melukai tulang naga raja. Mereka akan segera merebut dan menyerap tulang naga raja yang terpisah dari tubuh mereka. Dengan cara ini, tidak masalah apakah dia mati atau tidak. Gemuruh. Tujuh serangan habis-habisan dari tujuh raja naga dengan kejam menghantam gerbang kota seratus sang, dan jangkauannya bahkan lebih besar. Setelah tujuh serangan mendapat penghalang yang kuat, mereka segera meledak. Selanjutnya ketujuh ledakan tersebut saling bertabrakan sehingga menyebabkan kekuatannya menjadi semakin terkompresi. Kisaran dampaknya menjadi lebih besar. Bahkan ketujuh raja naga tidak mampu menyerang secara paksa ke dalam jangkauan ledakan. Mereka bahkan harus menghindar ke belakang, kalau tidak mereka akan menerima serangan balasan dari ledakan tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Delapan raja naga mundur lebih dari seratus sang satu demi satu. Selain itu, mereka dengan kuat menahan dampaknya dengan kekuatan mereka sendiri. Saat ini, mereka juga menyadari bahwa mereka tidak dapat terbang. Namun, mereka tidak punya waktu untuk terkejut dan memikirkan alasannya. Di bawah serangan tadi, Luan pasti akan berubah menjadi abu. Tulang naga raja pasti akan terlihat. Tidak ada yang lebih penting daripada tulang naga raja. Segera, delapan raja naga yang didorong mundur sekali lagi menyerang ke depan dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka bahkan menahan serangan hiru pikuk yang masih belum meredah. Dan dalam proses maju, mereka juga harus menghentikan kemajuan orang lain. Serangan-serangan itu muncul sekali lagi. Serangan kacau dan saling menahan diri menyebabkan delapan raja naga terkena dampak besar pada waktu yang hampir bersamaan. Namun, ketika mereka kembali ke jarak seratus sang dari gerbang kota, delapan raja naga melepaskan diri pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka melepaskan batasan satu sama lain dan maju ke depan dengan seluruh kekuatan mereka. Membatasi orang lain juga membatasi diri mereka sendiri. Kemungkinan besar raja naga lainnya akan mendapat manfaatnya. Itu sebabnya pada saat terakhir, delapan raja naga ingin mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menyerang ke depan. Kabut tebal yang dihasilkan oleh serangan di depan mereka belum menyebar, menyebabkan mereka tidak dapat melihat apapun di depan mereka. Namun, mereka tidak peduli sama sekali. Mereka dengan kuat menahan serangan kacau itu dan menyerang ke depan. Jarak seratus sang ditempuh dalam sekejap. Dan orang yang berhasil menyerang di bagian paling depan tidak lain adalah raja naga langit terbakar. Dia telah berhasil. Raja naga langit terbakar begitu gembira hingga hatinya terasa seperti akan meledak. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang ke depan, dan megalosaurus lainnya sudah berjarak lebih dari empat sang darinya. Mereka hanya bisa melihat samar-samar sosoknya di tengah kabut tebal di depan mereka. Ini sudah berakhir. Hati ketujuh raja naga di belakang langsung tenggelam. Sudah terlambat untuk mengambil tindakan sekarang. Jika tulang naga raja benar-benar dapat diserap dalam sekejap, itu akan benar-benar habis. Kecuali mereka bisa membunuh raja naga langit terbakar di sini, jika tidak, begitu mereka meninggalkan tempat ini dan menunggu raja naga langit terbakar menyerap tulang naga raja sepenuhnya, tak satu pun dari mereka akan menjadi lawannya lagi. Namun, perubahan mendadak terjadi. Tepat ketika ketujuh raja naga semuanya berpikir bahwa raja naga langit terbakar ditakdirkan untuk berhasil, tiba-tiba terdengar suara keras dari depan. Di saat yang sama, raja naga langit terbakar, yang awalnya hanya bisa melihat punggungnya secara samar-samar, malah terbang dengan ganas, tubuhnya terbang lurus ke belakang. Kemunculan pemandangan ini langsung menyebabkan tubuh ketujuh raja naga di belakang bergetar. Mereka tercengang dalam sekejap. Kebetulan ada dua raja naga di belakang raja naga langit terbakar. Mereka bahkan tidak sempat menghindar dan langsung terkena oleh raja naga langit terbakar yang terbang mundur. Bang! Raja naga langit terbakar terbang mundur dengan kekuatan yang sangat besar. Itu secara langsung menghentikan kecepatan kedua raja naga di belakang dan bahkan mengirim mereka terbang mundur bersama-sama. Ketika lima raja naga lainnya melihat ini, mereka segera berhenti maju dan mundur dengan panik. Ada masalah. Tanpa diragukan lagi, pasti ada masalah di depan. Kelima raja naga segera mundur sejauh lebih dari 5.000 meter. Raja naga langit terbakar dan dua raja naga lainnya yang dikirim terbang juga dengan cepat melarikan diri atas dasar dikirim terbang. Mereka juga sampai pada jarak 5.000 meter. Off! Raja naga langit yang terbakar segera memuntahkan seteguk darah dan berceceran di lantai logam. Dua raja naga lainnya yang terkena juga menjadi pucat. Meskipun mereka tidak memuntahkan darah, mereka jelas terkena dampak dan terluka. Melihat ini, kelima raja naga mengerutkan kening dan segera menoleh untuk melihat lurus ke depan. Kabut tebal belum juga menghilang. Tembok kota besar dan gerbang kota di depan mereka terselubung. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi dan apa yang menyebabkan tindakan tersebut. Mereka hanya bisa menunggu. Mereka hanya bisa menunggu hingga kabut tebal menghilang. Sebelumnya, delapan raja naga tidak bisa menyerang dengan gegabuh. Kabut tebal tidak menyebar karena tidak ada angin di sini. Sebaliknya, ia menghilang dengan kecepatan kilat, seolah-olah menghilang ke udara tipis. Meski cara menghilangnya sangat mengejutkan, akibatnya kabut tebal semakin berkurang. Tanpa ragu, kedelapan raja naga lebih memperhatikan masalah di depan gerbang kota. Mekanisme macam apa itu? Namun, ketika kabut tebal terakhir akhirnya tersisa, kabut itu hanya menyelimuti gerbang kota secara samar-samar. Selain itu, hal itu masih menghilang dengan cepat. Sebuah bayangan akhirnya muncul di mata delapan raja naga. Ketika delapan raja naga melihat bayangan ini, tubuh mereka langsung bergetar hebat. Mereka menarik nafas dalam-dalam dan benar-benar terkejut. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri saat menyaksikan pemandangan di depan mereka. Ini adalah bayangan manusia. Setelah kabut tebal benar-benar hilang, semuanya bisa terlihat jelas. Bayangan manusia ini tepatnya adalah Luan. 2645 Benar sekali, sosok yang berdiri di depan gerbang kota adalah Luan. Postur tubuhnya tegak, apapun badan atau pakaiannya, tidak ada kerusakan atau kerusakan. Meskipun mereka tidak dapat merasakan aura Luan, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa Luan tidak terluka sama sekali, dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Delapan raja naga semuanya tercengang, ekspresi mereka berubah dari sangat terkejut menjadi sangat tenang saat mereka merenungkan mengapa ini terjadi. Ledakan tadi terjadi di depan gerbang kota, dan manusia ini berada tepat di tengah ledakan. Manusia ini tidak bergerak sama sekali, apa sebenarnya yang terjadi? Jangan menyebut delapan raja naga, bahkan Luan sedikit terkejut, sangat terkejut. Metodenya memblokir serangan itu sangat sederhana, melepaskan deep ice untuk melindungi dirinya sendiri, itu saja. Kedelapan serangan tersebut tidak mampu menembus pertahanannya, tentu saja hal ini bukan karena kekuatannya yang meroket, sebaliknya tekanan di sini menyebabkan kekuatannya turun hingga sekitar level awal hingga menengah kedelapan. Gabungan delapan serangan hanya mampu memecahkan lapisan es, dan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Dengan kata lain, Luan tercengang karena dia mengira naga akan mengirimkan Megalosaurus tingkat 9, mengapa mereka mengirimkan kelompok Megalosaurus tingkat 8? Luan terkejut ketika Megalosaurus tingkat 8 ini jatuh ke tanah dan berteriak kesakitan. Megalosaurus tingkat ke-9 seharusnya tidak memiliki dampak sebesar itu. Dari serangan tadi, delapan Megalosaurus ini sepertinya berada di level akhir ke-8. Para naga mengirim Megalosaurus tingkat 8, mungkinkah mereka meremehkannya? Adapun pukulan yang membuat Megalosaurus terbang, itu karena Luan benar-benar tidak ingin membunuhnya, jika tidak, dia akan punya banyak cara untuk membunuhnya saat itu juga. Alasan mengapa dia tidak membunuhnya sangat sederhana, ada Megalosaurus tingkat 9 di atas, membunuh Megalosaurus tingkat 8 ini tidak ada artinya. Jika dia bisa menyelamatkan nyawa Megalosaurus tingkat 8 ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bernegosiasi dengan Megalosaurus tingkat 9 di atas. Bagaimanapun, dia sudah menunjukkan ketulusannya, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, mata gelap Luan sedikit menyipit, dia menyadari bahwa meskipun dia ingin berhenti, delapan Megalosaurus yang berjarak 50 ribu kaki tidak memiliki niat untuk berhenti. Delapan Megalosaurus di kejauhan sedang menatapnya, dan segera meraung satu demi satu, tubuh mereka mulai berubah. Benar sekali, untuk mengeluarkan kekuatan penuh mereka, delapan Raja Naga harus kembali ke bentuk aslinya. Tubuh mereka, yang panjangnya kurang dari tujuh kaki, dengan cepat tumbuh hingga panjang 50 ribu kaki. Delapan Naga yang sangat besar muncul di kejauhan. Menyaksikan pemandangan ini, Luan langsung menarik nafas dalam-dalam. Begitu besar. Ukuran tubuh seperti ini, seharusnya seukuran Megalosaurus tingkat ke sembilan. Mungkinkah, semua Naga ini berada di tahap ke sembilan? Tetapi jika itu masalahnya, mengapa kekuatan yang mereka tunjukkan hanya sekitar tahap akhir dari level ke-delapan? Tidak hanya Luan yang terkejut, delapan Raja Naga juga terkejut. Kekuatan mereka memang ditekan hingga tahap akhir dari tingkat ke-delapan, jadi mereka pasti tidak percaya bahwa kekuatan Luan masih berada pada tingkat Guru Surgawi tingkat delapan di bawah penindasan seperti itu. Mereka menduga Luan mampu menghindari ledakan tadi karena dia menyembunyikan dirinya di ruang yang diciptakannya sendiri, karena ruang di sini sangat kuat, serangan barusan tidak merusak ruang sama sekali. Dan mundurnya Raja Naga langit terbakar kemungkinan besar disebabkan oleh Luan yang mengendalikan mekanisme di sekitar gerbang kota, itulah sebabnya dia bisa melakukannya. Delapan Raja Naga melawan satu manusia pada saat yang sama, bahkan jika Luan adalah Guru Surgawi tingkat sembilan, itu sudah cukup untuk memberikan muka. Melihat delapan Megalosaurus di kejauhan, Luan menarik nafas dalam-dalam, matanya menjadi lebih dalam. Membandingkan kekuatan dan ukuran tubuh, Luan lebih percaya pada ukuran tubuh daripada kekuatan, karena ukuran tubuh tidak bisa berbohong. Kedelapan Megalosaurus ini pasti berada di level ke-9, tapi dia tidak tahu kenapa mereka hanya bisa menampilkan kekuatan level ke-8. Ini pasti ada hubungannya dengan ruang khusus ini, yang membuatnya lebih percaya diri. Apapun alasannya, dia harus memanfaatkannya dengan baik. Lima ribu kaki jauhnya, delapan Raja Naga saling memandang, mereka semua tahu bahwa Luan ini memiliki es dalam, kiabadi, dan nyala api yang sangat kuat. Selain itu, mereka tidak memahami mekanisme di sekitar Luan, jadi mereka tidak memilih untuk maju dengan gegabuh, tetapi bersiap menyerang dari jarak jauh. Segera, tubuh delapan Raja Naga menyala, memancarkan kekuatan yang sangat besar. Tidak ada energi langit dan bumi di sini yang dapat mereka gunakan, dan mereka tidak dapat menyerap energi apapun dari sini, jadi mereka menggunakan kekuatan mereka sendiri, dan mereka tidak dapat mengisinya kembali. Berbagai jenis energi menyebar ke seluruh tubuh besar delapan Raja Naga, petir, angin, air, api, logam, dan sebagainya, kedelapan Raja Naga semuanya telah selesai mengumpulkan kekuatan. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar, aura kuat langsung menyebar hingga lima ribu kaki jauhnya, bahkan Luan dapat merasakannya dengan jelas. Jangkauan persepsi mengacu pada jangkauan persepsi seseorang, dan aura semacam ini seperti gelombang yang menerpa wajah seseorang, bahkan jika seseorang tidak menggunakan kemampuan persepsinya, mereka dapat merasakannya dengan jelas. Mata gelap Luan sangat tenang, dan dia berdiri di sana dengan tenang, tanpa perubahan apapun. Ledakan. Ledakan. Delapan serangan segera ditembakkan di depan delapan Raja Naga, membentuk bentuk kipas dari delapan arah berbeda, menyerang Luan dari segala arah. Delapan serangan, setiap serangan sangat kuat, atribut kekuatan bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kekuatan biasa. Tidak ada keraguan tentang garis keturunan Naga, apalagi garis keturunan dari delapan klan atas. Di saat yang sama, delapan serangan datang, Luan tidak bisa mengelak sama sekali, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dengan kekuatannya saat ini, kurang lebih sulit baginya untuk menerima delapan serangan yang lebih kuat darinya. Tapi, itu saja. Bas. Mata gelap Luan bersinar dengan sentuhan merah, di saat yang sama, Luan mengangkat tangannya dan merentangkannya ke depan. Cahaya dingin menyala, dan delapan lengan es muncul. Setiap lengan es memiliki panjang lima ribu kaki dan lebar dua ribu kaki. Mereka menghadapi delapan arah berbeda, membidik delapan kekuatan berbeda, sepenuhnya melindungi Luan. Secara alami, delapan raja naga melihat penampakan lengan es dengan jelas. Ini adalah deep ice yang dilepaskan oleh Luan, itu adalah kekuatan Luan sendiri, tapi serangan Luan menyebabkan tubuh mereka bergetar hebat. Jarak lima ribu kaki ditempuh dalam sekejap mata, sementara delapan raja naga masih dalam keadaan terguncang, delapan serangan mendarat di delapan lengan es. Gemuruh. Kedelapan lengannya segera meledak, mulai dari telapak tangan, hingga separuh lengannya meledak seluruhnya, membentuk pecahan besar yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Tapi, itu saja. Setelah setengah dari delapan lengan diledakan, mereka secara paksa memblokir ke delapan serangan tersebut. Kekuatannya saling mengimbangi, berubah menjadi gelombang kejut yang menyebar ke segala arah. Gemuruh. Huh. Angin kencang menyapu, membawa udara dingin dari deep ice saat menyebar ke segala arah, secara alami melonjak menuju ke arah delapan raja naga. Delapan raja naga menggigil ketika mereka diselimuti oleh udara dingin, tapi yang benar-benar membuat mereka menggigil. Adalah kekuatan Luan. Ketika Luan menyerang, mereka sudah terkejut, tetapi setelah menyaksikan adegan ini, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Alasan keterkejutan mereka sangat sederhana, mereka percaya bahwa kekuatan Luan tidak mungkin berada di alam tingkat delapan. Tapi kecepatan Luan dalam mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatannya jelas berada di alam tingkat delapan, tingkat yang sama dengan mereka. Tidak hanya itu, ledakan dan pertahanan berikutnya membuktikan hal ini. Luan saat ini sepenuhnya berada di alam yang sama dengan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Kedelapan raja naga semuanya lesu, mereka tidak mengerti mengapa mereka ditekan, tetapi manusia ini tidak. Mungkinkah ini mekanisme unik di ruang ini, dan efeknya setelah Luan mengaktifkannya? Jika itu masalahnya, bukankah itu terlalu misterius dan sulit dimengerti? Semua kekuatan di bawah langit seharusnya mempunyai penjelasan, tetapi bagaimana situasi saat ini dapat dijelaskan? Meski jarak lima ribu kaki jauh, tubuh kedelapan raja naga itu sangat besar, memungkinkan Luan melihat dengan jelas ekspresi delapan megalosaurus. Jelas sekali bahwa delapan megalosaurus sama terkejutnya dengan dia. Sepertinya ini semua merupakan kejutan bagi lawannya, dan ini membuat Luan merasa lega. Tidak peduli apa alasannya, itu berarti dia tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Dan dia tidak akan membunuh mereka. Dia ingin menangkap kedelapan megalosaurus, dan menggunakannya untuk mengancam raja naga lainnya agar melepaskannya. Di ruang yang luas, kedua belah pihak saling berhadapan. Luan masih berdiri di depan gerbang kota. Pada saat ini, kedua sisi dirinya dipenuhi pecahan es dan zat lain yang dibentuk oleh kekuatan lain. Serangan gabungan dari delapan raja naga menghantam tembok kota dan gerbang kota dua kali, namun tidak menimbulkan kerusakan apapun. Bahkan tidak ada satupun goresan. Belum lagi tembok kota dan gerbang kota, bahkan tanah logam di bawah kaki mereka pun sama. Tidak ada tanda sama sekali. Itu masih sangat mulus dan tidak berubah sama sekali. Benar sekali, kekuatan kedua belah pihak tidak menimbulkan kerusakan apapun di sekitar. Selain itu, ruang ini sebenarnya bisa menekan kekuatan megalosaurus peringkat sembilan. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya ruang ini. Berderit. Luan mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan sedikit suara. Mata merahnya memandang ke depan dalam kegelapan. Karena dia telah memutuskan untuk menyerang, tidak perlu menunda lagi. Baginya, waktu adalah hal yang paling berharga. Bang. Sosok Luan segera melesat keluar. Kali ini, dia mengambil inisiatif menyerang. Dia bergegas menuju delapan megalosaurus di depannya. Tepatnya, dia bergegas menuju delapan raja naga. Melihat ini, raja naga gemetar hebat. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa kekuatan mereka secara paksa ditarik ke tingkat yang sama. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka mundur. Bahkan jika Luan sekarang menjadi ancaman nyata bagi mereka, harga diri mereka yang kuat tidak akan membiarkan mereka melakukan hal itu. Mengaum. Raja naga langit meraum dengan ganas. Kemudian, dia meraum ke arah ke tujuh raja naga. Ayo bergabung untuk membunuhnya dulu. Tujuh raja naga gemetar dan segera melepaskan kekuatan mereka tanpa syarat. Mereka menggunakan tindakan mereka alih-alih menjawab. Jika berbicara tentang ras lain, naga pasti akan menjadi ras yang paling bersatu. Mereka pasti tidak akan mengalami perselisihan internal. Delapan raja naga segera meninggalkan semua keluhan mereka sebelumnya. Pada saat ini, tidak ada satupun raja naga yang memiliki pikiran egois. Mereka hanya memikirkan bagaimana bekerja sama untuk membunuh manusia ini. Menghadapi Luan yang mendekat dengan cepat, orang pertama yang bergegas keluar adalah raja naga langit. Di antara empat naga langit, naga gayung probek langit memiliki pertahanan dan kekuatan terkuat. Setelah keturunan naga biduk probek langit dibagi menjadi naga biduk probek langit dan naga biduk, naga biduk menjadi perwakilan dari tubuh terkuat. Sisik naga mereka yang sangat keras memberi mereka pertahanan terkuat. Di antara delapan raja naga, tidak ada keraguan bahwa raja naga langit akan menjadi kekuatan utama terpenting dalam pertempuran. Dia akan menggunakan keunggulan fisiknya untuk menjerat Luan dengan paksa dan menciptakan peluang bagi raja naga lainnya. Melihat Megalosaurus hitam berlari ke arahnya, Luan segera menoleh untuk melihat. Jika dia tidak membunuh, dia akan menghadapi banyak batasan. Misalnya, dia tidak akan bisa menggunakan api suci Empyrean dan kekuatan kematian. Selain itu, dia tidak akan bisa menggunakan gerakan apapun yang mengandung aura Megalosaurus. Misalnya saja teknik rawa naga dan teknik seribu naga yang diberikan Sengoku padanya. Begitu dia menggunakannya, tulang khusus akan muncul, dan itu pasti akan mengungkap fakta bahwa dia memiliki lebih banyak tulang kaisar naga. Namun, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan ini, itu sudah cukup untuk digunakan Luan selama dia berada di alam yang sama. Raja Naga Langit setinggi 50 ribu kaki bergegas menuju Luan, menciptakan kontras yang sangat besar dengan tubuh Luan. Bagi Raja Naga Langit, Luan bahkan mungkin tidak dianggap sebagai semut. Namun, tekanan yang dia rasakan saat itu sangatlah besar, dan sama sekali tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Raja Naga Langit melompat ke udara dan bersiap menggunakan tubuh besarnya untuk menekan Luan. Dia ingin menggunakan pertahanannya yang kuat untuk mengendalikan Luan dengan kuat. Namun, saat dia melompat, sesuatu yang aneh terjadi. Raja Naga Langit terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kemampuan untuk terbang. Perlu diketahui bahwa naga dilahirkan untuk hidup di langit dan laut. Ini adalah pertama kalinya Raja Naga Langit kehilangan kemampuan terbang sejak dia lahir. Bagaimana mungkin dia tidak kaget? Situasi yang tidak terduga menyebabkan Raja Naga Langit merasa telah salah menghitung kekuatannya. Seluruh tubuhnya terpaksa jatuh ke depan, dan bahkan metode serangannya pun terpengaruh. Dia hanya bisa dengan paksa mengubah arah dan menggunakan dua cakar depannya yang besar untuk menyerang Luan. Sejujurnya, kesalahan perhitungan kekuatan Raja Naga Langit yang tiba-tiba telah sedikit mempengaruhi Luan. Bahkan menimbulkan rasa krisis. Pasalnya, Luan selalu bisa memprediksi langkah lawannya selanjutnya berdasarkan gerakan tubuh dan postur lawannya. Luan juga berhasil meramalkan bahwa lawannya akan menggunakan jurus yang mirip dengan Mount Tychrus padanya. Perubahan serangan lawannya yang tiba-tiba juga memaksa Luan mengubah metode serangan baliknya. Dia segera mengangkat lengan kanannya, dan telapak tangan serta pergelangan tangan S setebal seribu kaki muncul. Itu jauh lebih tebal dari delapan lengan sebelumnya, yang berarti kekuatannya juga jauh lebih besar. Bang! Telapak tangan besar itu bertabrakan dengan cakar naga Raja Naga Langit, dan bahkan meraih kedua cakar depan Raja Naga Langit. Kekuatan Luan yang menakutkan, ditambah dengan kekuatan Deep Eyes, tidak hanya dia dengan paksa mengangkat Raja Naga Langit, tetapi dia juga mengangkat tubuh Raja Naga Langit yang jatuh, menyebabkan lebih dari dua per tiga tubuh Raja Naga Langit. Untuk digantung di udara. Kemunculan adegan ini mengejutkan tujuh Raja Naga yang sudah bergerak. Bagaimana anak ini bisa begitu kuat? Cakar naga Raja Naga Langit tersangkut di pohon palem es, dan bahkan tubuhnya pun terkunci. Raja Naga Langit harus memaksa Luan mundur untuk melepaskan diri dari pohon es. Dia bisa menggunakan ekor naganya untuk menyapu Luan, tapi kenyataannya, dia tidak perlu melakukannya. Ini karena tujuh Raja Naga lainnya akan membantunya, dan mereka telah melancarkan serangan ke Luan. Sebanyak tiga serangan kuat datang ke Luan dari kedua sisi dan belakangnya. Itu adalah dua sambaran petir dan satu api. Mereka tidak menahan diri sama sekali, dan mereka semua melakukan gerakan mematikan. Luan. Jelas sekali mereka ingin membunuh Luan. Bahaya. Luan baru saja menangkap Naga Langit Megalosaurus, dan secara logika, dia seharusnya dalam keadaan lumpuh. Di sisi lain, Naga Langit Megalosaurus juga menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan Luan. Itu memaksa Luan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawannya, dan dia tidak bisa melarikan diri atau menggunakan kekuatan lainnya. Sepertinya jalan buntu. Namun, bagaimana Luan bisa menemui jalan buntu ketika mereka berada di level yang sama? Dia memang fokus pada kekuatan fisiknya, dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan garis keturunannya. Namun, dia tidak dalam keadaan lumpuh, karena dia tidak berencana melawan secara paksa sejak awal. Filosofi bertarung Luan adalah selalu menang dengan keterampilan. Saat dia menangkap cakar Raja Naga Langit, Luan tidak dengan paksa melepaskan kekuatannya untuk melawan. Sebaliknya, dia langsung memutar tubuhnya, dan di saat yang sama, kekuatan lengan es dalam meledak, dan dia dengan paksa memutar Raja Naga Langit di sekelilingnya. Itu seperti seseorang yang memutar pita, dan Raja Naga Langit adalah pitanya. Benar sekali, Luan telah menggunakan dua kekuatan. Salah satu kekuatan adalah untuk mendukung Raja Naga Langit ke atas, dan kekuatan lainnya adalah untuk menarik Raja Naga Langit ke belakang, yang merupakan arah di mana Raja Naga Langit menerkam ke depan. Hal ini menyebabkan momentum Raja Naga Langit meningkat. Selain itu, Raja Naga Langit sudah tidak seimbang, menyebabkannya tidak mampu menahan tarikan Luan. Dalam sekejap, Raja Naga Langit berhasil diputar oleh Luan, dan cakar depan serta tubuh bagian atasnya segera mengelilingi Luan. Ini berarti, itu telah menjadi pertahanan Luan. Serangan tersebut datang dari tiga arah. Raja Naga Langit menerkam dari langit, yang berarti tidak ada serangan dari langit. Menggunakan serangan Megalosaurus untuk menyerang Megalosaurus harus menyelamatkan banyak usaha Luan. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga serangan itu mendarat tepat di tubuh Raja Naga Langit, dan salah satunya mengenai kepala Raja Naga Langit. Ini tidak disengaja, karena jaraknya terlalu dekat, dan Raja Naga Langit tidak mungkin menghindar. Ketiga serangan tersebut menyebabkan tubuh Raja Naga Langit bergetar hebat. Darah mengucur dari tubuhnya, dan dia memuntahkan setegup darah. Seluruh kepalanya berlumuran darah. Bahkan Raja Naga Langit, yang memiliki pertahanan luar biasa, terluka para oleh serangan habis-habisan ketiga Raja Naga. Dia tidak lagi memiliki kemampuan bertarung. Keempat Raja Naga di belakang Raja Naga Langit ketakutan dengan pemandangan ini. Mereka dengan cepat menarik serangan mereka dan melepaskannya jauh-jauh untuk menghindari serangan terhadap Raja Naga Langit lagi. Jika tidak, Raja Naga Langit mungkin akan benar-benar mati. Membalikkan serangan secara paksa sangat membebani tubuh, apalagi bertarung dengan seluruh kekuatannya. Namun, Luan tidak berencana melepaskan Raja Naga Langit begitu saja. Dia sangat sensitif terhadap hidup dan mati. Dia dengan jelas merasakan bahwa Megalosaurus belum berada di ambang kematian, dan masih bisa menjadi pendukungnya dalam pertempuran. Luan meraih Raja Naga Langit dengan telapak tangannya yang sedingin es dan dengan paksa berputar dua kali untuk memaksa Megalosaurus di sekitarnya mundur. Lalu, dia tiba-tiba mengubah arahnya dan bergegas menuju Megalosaurus. Raja Naga Langit terluka parah dan tidak bisa melawan sama sekali. Dia ditangkap oleh Luan dan diubah menjadi senjata atau seni surgawi. Dia terlempar ke arah Megalosaurus. Tujuh Raja Naga mengepung Raja Naga Langit. Mereka sangat ingin melepaskan diri dari kendali Luan dan menyelamatkan Raja Naga Langit. Namun, mereka tidak menyangka Luan akan mengubah gerakannya begitu cepat. Mereka tidak bisa mengelak tepat waktu. Tubuh Raja Naga Langit sangat kuat, bahkan ketika dia terluka parah. Targetnya tidak lain adalah Raja Naga Azure, yang memiliki tubuh dan pertahanan terlemah di antara delapan Raja Naga. Raja Naga Azure melebarkan matanya melihat pemandangan ini. Namun, dia hanya bisa menyaksikan tubuh Raja Naga Langit berlari ke arahnya. Dia tidak punya waktu untuk menghindar sama sekali. Bahkan ada Raja Naga lain di belakangnya. Dia tidak bisa terbang dan terjepit sampai mati. Kemudian, gemuruh. Kedua Raja Naga itu saling bertabrakan. 2647. Enam Raja Naga lainnya ketakutan dengan tabrakan hebat itu. Mereka menyipitkan mata dan tidak berani melihat. Berdarah. Pada saat tabrakan, darah menyembur seperti bola karet yang sangat besar, meledak secara eksplosif. Itu sungguh terlalu tragis. Mau bagaimana lagi, Naga Biduk memiliki fisik terkuat di antara delapan ras atas. Tidak hanya sisik naganya yang kuat, namun bentuk sisik naganya juga berbeda dengan enam ras lainnya. Ada sudut besar yang menonjol pada sisik naganya. Kekuatan destruktif dari sudut-sudut yang menonjol ini sangat mengejutkan. Itu sebanding dengan senjata apapun dengan level yang sama. Naga Biduk awalnya adalah ras yang berspesialisasi dalam pertarungan jarak dekat. Fisik mereka adalah keuntungan terbesar mereka. Adapun suku Naga Azure, mereka adalah suku terlemah di antara delapan suku atas. Karena mereka berspesialisasi dalam air dan angin, Naga Azure dikenal karena kecepatan dan kelincahannya. Oleh karena itu, tubuh mereka sangat lembut. Mereka bahkan tampak tanpa tulang seperti air. Raja Naga Biduk, yang memiliki fisik terkuat, bertabrakan dengan Raja Naga Azure terlemah. Sudut yang menonjol dari Raja Naga Biduk menembus tubuh Raja Naga Azure. Namun, bukan itu saja. Raja Naga Biduk ditarik oleh Luan untuk bertabrakan dengan Raja Naga Azure. Dengan kata lain, tubuh Raja Naga Biduk masih berputar. Selain gaya tumbukan, ada juga gaya tarikan dari samping. Itu seperti belati yang tidak hanya menusuk tubuh, tapi juga ditarik keluar. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan. Darah keluar dari satu sisi tubuh Raja Naga Azure dan menutupi sisi lain tubuhnya. Dia terluka parah di tempat. Tubuh terkuat bertabrakan dengan tubuh terlemah. Tak satupun dari Raja Naga yang percaya bahwa hal itu tidak disengaja. Namun, jika itu memang disengaja. Bukankah kecepatan reaksi manusia ini terlalu kuat? Delapan ras atas muncul pada saat yang bersamaan. Pertempuran juga dimulai. Tidak ada waktu untuk berpikir terlebih dahulu. Namun, terkejut saat pertarungan bukanlah hal yang baik. Mereka sangat jelas tentang hal ini. Dalam waktu singkat, dua dari delapan Raja Naga terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Hal ini membuat enam Raja Naga yang tersisa merasakan bahaya yang fatal. Terutama ketika mereka melihat akhir tragis dari kedua Raja Naga, semua anggapan remeh yang ada di hati mereka lenyap. Mereka sangat gugup. Jika tiga serangan Raja Naga Biduk tidak menghentikan perputarannya, maka setelah tabrakan ini, kekuatan Raja Naga Azure memaksa tubuh Raja Naga Biduk untuk berhenti. Seolah-olah kedua Raja Naga itu disatukan. Tidak mungkin bagi Luan untuk secara paksa menarik kekuatan kedua Megalosaurus, jadi dia segera melepaskannya. Sosoknya langsung meledak dan bergegas menuju Megalosaurus terdekat. Megalosaurus ini tepatnya adalah Raja Naga Langit terbakar yang seluruh tubuhnya bermandikan api. Ketika Raja Naga Langit terbakar melihat keadaan menyedihkan dari Raja Naga Langit dan Raja Naga Biru Langit, dia sangat terkejut. Ketika dia melihat manusia terbang ke arahnya, dia adalah Raja Naga dengan temperamen yang kejam. Dia segera meraum marah, ingin membalas dendam pada kedua Raja Naga. Karena dia tidak bisa terbang, jika dia dengan paksa melompat ke udara, itu berarti dia tidak akan bisa mengendalikan tubuhnya. Oleh karena itu, Luan bergerak maju sambil menempel di tanah. Baru saja, delapan Raja Naga sedang mengelilingi Luan. Oleh karena itu, Luan terlalu dekat dengan Raja Naga Langit terbakar terdekat. Jarak antara mereka bahkan tidak sampai 3.000 meter. Ketika Raja Naga Langit terbakar melihat Luan hendak menghubunginya dari tanah, dia tetap memilih untuk melompat ke langit. Di saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari pertarungan jarak dekat dengan manusia ini. Api di sekujur tubuhnya melonjak hebat dan jatuh dari langit, membentuk pilar api besar dengan jangkauan lebih dari 2.500 meter. Dia ingin menyelimuti Luan tanpa titik buta. Namun, ketika Raja Naga Langit terbakar mulai bergerak, Luan secara alami dapat bergerak. Langkah pertama Raja Naga Langit terbakar adalah melarikan diri. Oleh karena itu, gerakan Luan bahkan lebih cepat darinya. Menghindari kelebihan dan kelebihan musuh, serta memusatkan perhatian pada kekurangan dan kelemahan musuh. Ini adalah salah satu konsep penting Luan dalam pertempuran. Jelas bukan ide yang baik untuk menghadapi Raja Naga Langit terbakar ini secara langsung. Bahkan jika dia unggul dalam hal kekuatan, mustahil untuk menghancurkan lawan secara instan. Sebaliknya, dia akan tertahan oleh kekuatan lawan. Target sebenarnya Luan bukanlah Raja Naga Langit terbakar, melainkan Raja Naga Penentang Surga di belakangnya. Benar sekali, Raja Naga Langit terbakar melompat ke langit dan menyerangnya. Ini memberi Luan cukup waktu untuk bergegas melewati tanah tempat Raja Naga Langit terbakar baru saja berdiri. Dan Raja Naga Penentang Surga yang garis pandangnya dihalangi oleh Raja Naga Langit terbakar tidak mempercepat terlebih dahulu untuk melarikan diri. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Luan tiba-tiba bergegas ke arahnya, dia bahkan tidak punya waktu untuk menghindar. Namun, kekuatan Raja Naga Penentang Langit lebih kuat dari Raja Naga Azure. Tentu saja mustahil baginya untuk takut dengan serangan Luan dan tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, dia langsung mengeluarkan suara gemuruh. Dia, yang awalnya tertutup air, petir, dan angin kencang, segera mendesak kekuatan tersebut untuk membentuk serangan yang mengerikan. Meskipun diluncurkan kemudian, ia tiba lebih dulu dan bergegas menuju Luan. Segera, Luan terjepit oleh serangan kedua Raja Naga. Luan, yang berada di tengah-tengah dua Raja Naga, diserang oleh gabungan kekuatan api, air, petir, dan angin. Dia, yang berada di tengah tabrakan, akan menanggung kekuatan yang sangat besar. Namun, apakah Luan takut? Di ruang khusus ini, meskipun wilayahnya ditekan antara tahap awal dan tengah level 8, karena kekuatan garis keturunannya, kekuatan sebenarnya tidak berbeda dengan tahap tengah level 8. Selain itu, dia sudah mendekati tahap akhir level 8. Dan setelah mengaktifkan Realm of Demon Gods, kekuatannya sepenuhnya setara dengan tahap akhir level 8. Dalam hal ini, menghadapi serangan dengan kekuatan yang sama, Deep Eyes tidak akan pecah sama sekali. Oleh karena itu, Luan hanya melepaskan lapisan es yang tingginya kurang dari 100 kaki di sekitar tubuhnya untuk menahan kedua serangan tersebut. Gemuruh. Serangan yang sangat besar dari kedua sisi segera menelan es setinggi 100 kaki, menyebabkan ledakan dahsyat. Tindakan Luan tidak berpengaruh apapun. Sebaliknya, dia terjebak dalam dampak dari dua serangan tersebut. Sosoknya bahkan terpaksa berhenti, dan ada risiko ditekan dan dikepung. Tampaknya tindakannya barusan gagal total. Lalu, apakah Luan benar-benar bodoh karena melakukan kesalahan? Tentu saja tidak. Sebaliknya, Luan menginginkan hal ini terjadi. Oleh karena itu, ia bahkan khawatir Megalosaurus di depannya tidak akan mampu bergerak tepat waktu dan akan sedikit melambat. Dan alasan mengapa Luan ingin melakukan ini sangat sederhana. Artinya, dia menginginkan, kabut yang besar. Api Raja Naga Langit yang membakar dan air Raja Naga Pembangkang bertabrakan satu sama lain dengan kekuatan penuh. Keduanya segera menyatu dengan gila-gilaan, dan dengan tanah yang sangat keras menghalangi mereka, kedua belah pihak tidak memiliki jalan keluar dan hanya bisa bergabung satu sama lain. Dan perpaduan air dan api berarti pasti akan terjadi kabut besar, apalagi jika kedua sisinya berimbang. Belum lagi, ada juga katalisis angin dan guntur. Elemen angin dan petir dengan cepat mengaduk air dan api di dalamnya, menyebabkan kecepatan fusi meningkat pesat. Di saat yang sama, dampak angin kencang dan ledakan menyebarkan kabut dengan liar ke segala arah. Segera, kabut besar setinggi lebih dari 6.000 kaki muncul, dan langsung menyebar hingga 10.000 kaki jauhnya. Melihat ini, Raja Naga Langit terbakar dan Raja Naga Penentang terkejut. Mereka tidak berani berada dalam kabut sama sekali, dan segera mundur. Belum lagi mereka, keempat Raja Naga lainnya juga segera mundur untuk menghindari kabut yang terus menyebar. Selain dua Raja Naga yang terbaring di tanah dengan luka serius, enam Raja Naga lainnya mencoba yang terbaik untuk mundur. Sayangnya, meski kedua Raja Naga yang sudah terluka parah tidak terkena serangan langsung, mereka terkena dampak dari jarak dekat, menyebabkan luka mereka semakin parah. Namun, saat ini, enam Raja Naga lainnya tidak punya waktu untuk mempedulikan mereka. Kabut menyebar ke area yang sangat luas, menyebar hingga jarak lebih dari 200.000 kaki dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak ada apapun yang dapat dilihat dalam jarak 200.000 kaki, dan beberapa hal masih hampir tidak dapat dilihat dalam jarak 200.000 kaki. Di antara enam Raja Naga, beberapa Raja Naga masih mundur, dan beberapa Raja Naga sudah berhenti mundur, tetapi bergerak cepat di tepi tempat yang bisa dilihat dengan jelas. Orang-orang yang mundur adalah Raja Naga Langit terbakar dan Raja Naga penentang. Alasannya sangat sederhana, mereka masih mengira bahwa mereka adalah target utama Luan. Mereka pun segera menyadari bahwa kemunculan kabut ini sengaja dibuat oleh Luan, mereka pasti tidak bisa membiarkan manusia ini memanfaatkan kekacauan tersebut untuk berhasil. Dan yang bergerak adalah empat Raja Naga lainnya. Mereka semua berputar-putar di tepian dan bergegas menuju Raja Naga Langit terbakar dan Raja Naga penentang, ingin memberikan dukungan secepat mungkin. Namun, target Luan bukanlah Raja Naga Langit terbakar dan Raja Naga penentang, tapi Megalosaurus yang sedang terburu-buru memberikan dukungan. Perlu diketahui bahwa di ruang ini persepsinya akan sangat melemah, apalagi jika bagian dalamnya masih dipenuhi kekuatan api, air, angin, dan petir. Persepsi mereka juga akan terpengaruh oleh kekacauan yang ekstrim. Oleh karena itu, Luan yang memblokir serangan tersebut segera meninggalkan lapisan es, dan terbang menuju tepi kabut di sebelah kanan. Dia melepaskan atribut angin di sekitar tubuhnya, bahkan jika persepsi Raja Naga menyelimuti dirinya, mereka hanya akan mengira itu adalah hembusan angin. Dan ketika dia sampai di tepi kabut, dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Dia dapat menggunakan matanya untuk dengan jelas menangkap tubuh besar yang bergerak setinggi 500 ribu kaki, tetapi Megalosaurus ini tidak dapat menangkap dirinya yang mungil. Terkadang, memiliki tubuh besar bukanlah sebuah keuntungan. Tatapan Luan berubah dingin, dia yang berada di tepi kabut melancarkan pukulan ke arah sosok yang terbang ke arahnya. 2648 Ini adalah pertempuran, bahkan jika Luan tidak ingin mengambil nyawa Megalosaurus ini, itu jelas bukan lelucon. Sejak dia bergerak, Luan harus mencoba yang terbaik untuk mengalahkan lawannya dalam sekali jalan, tidak memberinya peluang apapun. Dengan sebuah pukulan, 10S segera naik dari tanah dan menembus ke arah tubuh besar yang sudah menyerbu. 10S Masing-masing panjangnya lebih dari 2 ribu kaki, dan diameternya lebih dari 200 kaki. Ujungnya sangat tajam. Saat muncul, jaraknya sudah kurang dari seribu kaki dari Megalosaurus, sedangkan panjang tubuh Megalosaurus adalah 2 ribu kaki. Selain momentumnya, tidak ada cara untuk mengelak, bahkan sudah terlambat untuk bertahan. Dari bawah ke atas berarti serangan ke arah perut Megalosaurus. Pertahanan bagian perut jelas tidak sebaik area lainnya. Selain ketajaman dan kekuatan S, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditembus Megalosaurus dengan kekuatan fisiknya. Karena itu, Bang! Tubuh raksasa itu bertabrakan dengan 10S, tapi hanya suara teredam yang terdengar. Dari 10S, hanya 2 yang meleset, sedangkan 8 lainnya menembus perutnya. Salah satunya bahkan berjarak kurang dari 100 kaki dari sisiknya. Yang terdalam menembus 100 kaki, yang terdangkal menembus 100 kaki. Bahkan ada 2 buah S yang menembus seluruh 2 cakar depan Megalosaurus. Benar sekali, jika bukan karena Megalosaurus memilih menggunakan cakar depannya untuk menghindari bahaya, ia akan menghadapi krisis yang fatal. Bahkan jika itu bukan Deep Eyes, kekuatan murni saja sudah cukup untuk melukai Megalosaurus. Apalagi Deep Eyes. Rasa dingin yang mengerikan segera meresap ke dalam tubuh Megalosaurus. Rasanya organ-organ dalamnya membeku dengan cepat, termasuk darahnya. SS itu sepertinya menyatu dengan tubuhnya, rasa dingin yang kuat menyebabkan mereka saling menempel. Rasanya begitu mereka bersatu, konsekuensinya tidak terbayangkan, ia akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Oleh karena itu, sekali lagi ia membuat pilihan yang benar, tapi itu juga merupakan pilihan yang sangat kejam. Ia tidak kehilangan kemauannya karena rasa sakit yang luar biasa dan rasa dingin yang menusuk tulang. Ia segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk mundur, menarik tubuhnya keluar dari es raksasa. Bang! 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 Sama seperti bagaimana kulit orang biasa menempel pada es atau besi dingin di musim dingin yang sangat dingin, merobeknya dengan paksa pasti akan menyebabkan kulitnya terbelah. Tapi sekarang, situasi Megalosaurus lebih buruk lagi. Organ dalamnya tersangkut, seperti lidah anak kecil yang tertancap pada sepotong besi dingin dan harus dirobek dengan paksa. Mengaum! Bahkan Megalosaurus mau tidak mau mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Tarikan yang kuat menyebabkan kerusakan parah pada seluruh organ dalam tubuh, dan ini juga merupakan pilihan yang dibuat setelah membuat pilihan. Ketika lima raja naga lainnya mendengar teriakan itu, tubuh mereka bergetar hebat. Suara ini milik, Raja Naga Merah. Ceritan yang begitu menakutkan langsung membuat seluruh Megalosaurus bergidik. Ini adalah getaran yang datang dari lubuk hati mereka. Raja Naga Merah adalah seekor naga dengan kepribadian yang sangat mantap dan kuat. Bahkan jika ia bisa mengeluarkan tangisan yang menyedihkan, itu sudah cukup untuk mengetahui apa yang terjadi padanya. Dari delapan raja naga, hanya tersisa lima. Kabut masih menyebar keluar, namun tak satupun raja naga yang berani bergerak maju di tepi kabut yang nyaris tak terlihat. Sebaliknya, mereka segera berlari keluar untuk menambah jarak di antara mereka. Apapun yang terjadi, mereka harus meninggalkan kabut ini. Segera, kelima raja naga semuanya berlari keluar, dan ini menyebabkan masalah kedua, dan itu adalah mereka semakin menjauh satu sama lain. Selain raja naga pembakar langit dan raja naga penentang langit yang mundur bersama pada awalnya dan jaraknya relatif dekat satu sama lain, ketiga raja naga lainnya berada sangat berjauhan satu sama lain. Belum lagi saling mendukung, dengan kabut yang menghalangi pandangan mereka, mereka bahkan tidak tahu keberadaan satu sama lain. Mereka harus meningkatkan jarak antara mereka dan kabut sebelum mereka bisa berlari menuju satu sama lain. Sebelumnya, sebelum ini adalah kesempatan yang diciptakan Lu'uan untuk dirinya sendiri. Jika Lu'uan melepaskan Frost Fox sendiri, efeknya tidak akan sebaik itu. Tapi sekarang, Lu'uan bisa terus melepaskan kabut beku berdasarkan kabut ini, dan dia sekali lagi mengunci targetnya. Mau bagaimana lagi, meskipun Megalosaurus melarikan diri, sangat mudah untuk menemukan targetnya. Alasannya sangat sederhana, Megalosaurus ini telah menyelubungi tubuh mereka dengan kekuatan. Meskipun ini benar, dan mereka bisa bereaksi lebih cepat terhadap situasi apapun, itu juga berarti mereka akan memancarkan cahaya yang sangat besar. Selain tubuh mereka yang panjangnya lebih dari 5.000 kaki, mereka hanyalah sumber cahaya besar yang bisa menembus kabut. Sulit untuk tidak menemukan lokasinya. Dan kali ini, target Lu'uan tidak dipilih secara sembarangan. Setiap pilihan yang dia buat disengaja. 8. Raja Naga Saat pertama kali bertarung, dia tahu bahwa Megalosaurus yang memancarkan cahaya kuning ini adalah yang terkuat. Sekarang setelah dia akhirnya memisahkan semua Megalosaurus, dia tentu saja harus menghadapi yang paling sulit terlebih dahulu. Tidak diragukan lagi, ini pastilah keturunan dari 8 naga kuning. Jika kekuatan 8 naga kuning harus digambarkan dengan 8 atribut dasar, ia bisa menggunakan 4 atribut api, tanah, logam, dan guntur. Terlebih lagi, setiap atribut sangat berbeda dari keadaan alam. Misalnya petir yang digunakannya berwarna kuning. Entah itu kekuatan atau penetrasinya, itu berkali-kali lebih tinggi dari atribut petir normal. Namun, sekuat apapun atributnya, ia akan terlihat sangat lemah ketika dihadapkan dengan atribut pamungkas. Bang! Sosok Luan langsung keluar dari kabut, menggambar seberkas cahaya di tanah saat dia bergegas menuju 8 raja naga dengan kecepatan penuh. 8 raja naga segera gemetar saat mereka mengetahui keberadaan Luan pada saat pertama. Jaraknya lebih dari 80 ribu kaki dari kabut, yang berarti jarak antara kedua sisi lebih dari 80 ribu kaki. Ini cukup jauh untuk kekuatan peringkat 8. Segera, ia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan dengan suara gemuruh, ia mengangkat cakar depannya dan membantingnya dengan keras ke tanah. Ledakan! Segera, tanah kuning menyapu Luan seperti gelombang besar, mencapai ketinggian lebih dari 20 ribu kaki. Tanah kuning tidak terlihat keras, tapi Luan selalu berhati-hati, terutama jika menyangkut kekuatan posisinya. Ia sangat yakin bahwa tanah bisa berubah bentuk dan menjadi keras, sehingga ia tidak bisa terburu-buru masuk ke dalam tanah. Jika tidak, begitu dia ditekan, empat megalosaurus lainnya akan bergegas mendekat. Bahkan jika dia bisa menggunakan deep ice untuk melindungi dirinya dari cedera, kekuatannya tidak akan mampu menembus penindasan. Oleh karena itu, Luan hanya bisa melompat ke udara. Bahkan jika dia tidak bisa terbang sekarang, melompat ke ketinggian lebih dari 20 ribu kaki bukanlah masalah besar baginya. Melihat Luan melompati gelombang besar tanah, kedelapan naga kuning tidak merasa takut sama sekali. Mereka meraung lagi dan mengendalikan tanah agar berhenti bergerak maju. Gelombang besar itu tiba-tiba berhenti bergulir ke depan dan malah menyerang ke belakang. Pada saat yang sama, gelombang besar telah menyapu jarak lebih dari 60 ribu kaki, membentuk tanah lebih dari 10 ribu kaki di tanah. Tanah ini seperti air laut yang melonjak dan menyapu ke langit. Pemandangan ini seperti pilar air yang tak terhitung jumlahnya yang mencapai langit dan muncul di laut. Setiap pilar membentuk lingkaran besar, seperti cakar naga yang ingin meraih Luan. Jika Luan bisa terbang, dia bisa sepenuhnya mengatur arahnya dan melewati celah di tanah. Namun, kesulitan terbang baginya jauh lebih besar. Dia hanya bisa bergerak maju dengan meminjam kekuatan tanah. Dia segera melepaskan Deep Eyes, membentuk pohon S satu demi satu untuk bertabrakan dengan pilar berbentuk cakar, menghalangi mereka sambil meminjam kekuatan untuk bergerak maju. Ini seperti menginjak ombak untuk bergerak maju, namun jauh lebih sulit daripada menginjak ombak. Sebab, ombak itu punya pola, dan menginjak ombak juga punya pola yang mengikutinya. Selain itu, arah dan kekuatan masing-masing pilar sangat berbeda. Luan harus mengikuti dan mengubah arah kekuatan dan metode peminjaman kekuatan untuk bergerak maju. Namun, Luan harus melakukannya. Ia hanya mengandalkan pohon S yang panjangnya kurang dari 2.000 kaki untuk bergerak maju dengan meminjam kekuatan cakar naga pertama, lalu melepaskan kembali pohon S tersebut untuk menjepit pilar berbentuk cakar yang menyerang dari kiri dan kanan. Pada saat yang sama, udara dingin dari Deep Eyes dapat langsung membekukan permukaan tanah, dan dengan cepat menyebar ke bagian dalam, mengubah tanah dari tanah yang relatif lunak menjadi batu, meminjam kekuatan satu demi satu. Setelah dua serangan berturut-turut, Luan sudah berada dalam jarak 40.000 kaki dari delapan raja naga. Ketika delapan raja naga melihat ini, mereka segera mendesak tanah di bawah mereka dengan sekuat tenaga. Rasanya seperti lautan telah berubah menjadi air mancur besar. Semuanya bergegas menuju langit, ingin membungkus Luan dan menangkapnya. Ketika Luan melihat ini, dia segera melepaskan lapisan S yang sangat besar. Lapisan S dengan cepat menekan lebih dari 2.000 kaki, secara paksa memblokir tanah, dan pada saat yang sama, memungkinkan Luan meminjam kekuatan tumbukan untuk melompat lebih tinggi. Pada saat ini, Luan telah mencapai ketinggian lebih dari 5.000 kaki, dan hanya berjarak 3.000 kaki dari delapan raja naga. Dan bagi kedua belah pihak, jarak ini sudah berada dalam jangkauan serangan absolut. Segera, kedua belah pihak menggunakan gerakan mematikan mereka. Tubuh delapan raja naga bersinar dengan cahaya kuning cemerlang, perpaduan empat atribut berbeda memberi mereka kekuatan yang tak dapat dipahami dan tak tertandingi. Atribut mereka sangat kuat, dan mereka sangat yakin dengan serangan ini. Namun, di saat yang sama ketika cahaya kuning meletus, cahaya yang lebih menyilaukan muncul di langit, begitu menyilaukan hingga delapan raja naga bahkan tidak bisa membuka mata mereka. Ini adalah, pancaran warna pelangi. 2649. Benar sekali, itu adalah cahaya tujuh warna yang mempesona. Telapak tangan besar berwarna tujuh muncul di udara. Itu adalah teknik abadi semoku yang terbaik, teknik penangkapan naga. Setelah menggunakan teknik penangkapan naga, Luan merasakan ketidaknyamanan lagi di tubuhnya. Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa kaisar tulang naga lah yang menolak kekuatan ini. Meski begitu, Luan tetap menggunakannya. Ketidaknyamanan ini tidak akan terlalu mempengaruhi kekuatan teknik penangkapan naga. Terlebih lagi, teknik penangkapan naga memang memiliki efek penekan tertentu pada naga, sehingga sangat cocok untuk digunakan. Sebagai targetnya, delapan raja naga dapat dengan jelas merasakan kekuatan ini. Mereka merasakan tekanan yang sangat besar, dan tekanan ini tidak hanya datang dari atribut mereka, tetapi juga tampaknya berasal dari garis keturunan mereka. Namun, sebagai yang terkuat dari delapan pemimpin klan, delapan raja naga telah melihat situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Mereka pasti tidak akan takut dengan serangan Luan. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, dengan putus asa mendorong kekuatan seluruh tubuh mereka untuk membentuk tubuh cahaya kuning besar untuk menyerang di atas mereka. Segera, ledakan mengerikan terjadi. Suaranya sangat keras hingga sepertinya mampu menghancurkan gendang telinga. Gemuruh. Dampak mengerikan menyebar dari persimpangan kedua kekuatan tersebut. Namun, dengan dukungan kedua kekuatan, serangan tersebut tidak berhenti. Pilar cahaya kuning besar dan telapak tangan tujuh warna bertabrakan di udara. Namun, meskipun delapan raja naga tidak dikalahkan dengan mudah, mereka hampir saja. Mau bagaimana lagi, hanya ki abadi saja yang memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan atribut tertinggi. Terlebih lagi, itu juga mempunyai efek menekan pada naga. Telapak tangan tujuh warna dengan gila-gilaan menekan pilar cahaya kuning dan hampir seketika menekan delapan raja naga. Telapak tangan besar tujuh warna telah menutupi bagian depan tubuh delapan raja naga. Saat ini, delapan raja naga berada dalam dilema. Jika mereka lari, mereka akan menyerah untuk melepaskan pilar lampu kuning. Kekuatannya akan langsung meledak dan menghilang. Setelah telapak tangan tujuh warna kehilangan tekanannya, ia akan menangkapnya lebih cepat. Ditambah dengan dampak ledakannya, mereka tidak akan bisa mengelak. Jika mereka tidak lari, mereka tidak akan bisa menghindari nasib dikalahkan. Hasilnya akan sama. Martabat ke delapan raja naga tidak memungkinkan mereka mundur saat menghadapi manusia. Oleh karena itu, bahkan pada akhirnya, delapan raja naga tidak mundur satu langkah pun. Gemuruh. Telapak tangan tujuh warna setinggi 3.000 kaki menamparkan bagian depan tubuh delapan raja naga dengan seluruh kekuatannya dan menekan kepala mereka dengan kuat. Tepi telapak tangan tujuh warna terbanting langsung ke tanah, dan ledakan mengerikan datang dari bawah telapak tangan. Sebuah ledakan terjadi antara telapak tangan dan tanah. Agar ledakan terjadi di ruang sempit seperti itu, ledakan internal jauh lebih mengerikan daripada dampak eksternal. Tidak diketahui berapa kali lebih serius keadaannya. Di bawah tekanan penuh dari telapak pelangi, delapan raja naga tidak dapat melarikan diri sama sekali. Mereka tidak dapat melarikan diri dari telapak pelangi meskipun mereka menginginkannya. Mereka hanya bisa ditekan ke tanah dan menahan ledakan. Bang. Saat tubuh Luan mendarat di lantai logam, telapak tangan tujuh warna di depannya menghilang sepenuhnya. Luan bahkan tidak melihat apa yang telah dia capai. Dia segera berbalik dan bergegas ke arah lain, meninggalkan tempat ini. Dan di tengah kabut tebal, tubuh delapan raja naga telah roboh seluruhnya di tanah, hampir tidak bisa bergerak. Tubuh bagian atasnya berlumuran darah, terutama kepalanya, di mana muncul luka berdarah besar. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dibandingkan dengan ketiga raja naga yang sudah terluka parah, lukanya mungkin yang paling serius. Dari delapan raja naga, hanya tersisa empat. Kecuali raja naga langit yang terbakar dan raja naga langit yang menentang, dua raja naga lainnya telah berpisah. Mereka sangat ketakutan. Karena pertarungan yang terlalu cepat, selain benturan yang terus-menerus dan kabut tebal, menyebabkan area kabut tebal semakin membesar. Raja naga ini hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mundur, tapi ini juga berarti mereka semakin menjauh, bertarung sendirian. Terutama raja naga kuning dan raja naga probek surga yang ditinggal sendirian. Ketika mereka mendengar ledakan keras yang terus-menerus dan jeritan yang menyedihkan, hati mereka menjadi sangat tertekan. Sebagai raja naga, mereka sudah lama tidak merasakan hal ini. Tidak mengetahui apakah raja naga lainnya masih hidup atau mati, hal itu membuat mereka merasakan ketakutan akan kematian yang sudah lama hilang. Gemuruh. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh dan ledakan keras terdengar. Jelas sekali bahwa raja naga dan Lu'uan bertarung lagi. Hal ini membuat raja naga langit terbakar dan raja naga langit penentang yang telah berkumpul seluruhnya gemetar ketakutan. Sebagai dua raja naga dari ras yang berbeda, mereka belum pernah sedekat ini sebelumnya. Tapi sekarang jarak mereka kurang dari seribu kaki, tak satu pun dari mereka ingin pergi. Gemuruh. Di luar garis pandang yang terhalang kabut tebal, ledakan terus berlanjut, namun tidak berlangsung lama dan segera berhenti. Suasana menjadi sunyi. Setelah menunggu dua tarikan napas, tidak terdengar lagi suara keras. Raja naga langit yang terbakar memandang raja naga langit yang menentang dengan ragu, sementara mata raja naga langit yang menentang juga dipenuhi dengan kebingungan. Mungkinkah manusia ini sudah ditundukkan? Faktanya, hanya beberapa saat telah berlalu sejak munculnya kabut tebal dan memaksa Megalosaurus berhamburan. Meskipun waktu beberapa saat sangatlah lama bagi pembangkit tenaga listrik level 8, jika pertempuran berakhir dalam waktu sesingkat itu, kedua raja naga pasti akan percaya bahwa Luanlah yang terbunuh. Namun, pada saat ini, tubuh raja naga penentang langit tiba-tiba bergetar hebat, matanya tiba-tiba melebar, dan garis pandangnya tertuju sepenuhnya ke depannya. Melihat pemandangan ini, raja naga langit terbakar tercengang, dan dengan cepat menoleh untuk melihat kabut tebal di depannya lagi. Hanya untuk melihat bahwa lebih dari 4.000 kaki jauhnya dalam kabut tebal, sosok-sosok perlahan muncul, berjalan keluar selangkah demi selangkah. Dan garis luarnya tidak besar, bahkan bisa dikatakan sangat kecil, sangat kecil hingga seukuran tubuh manusia. Bang! Sosok itu benar-benar keluar dari kabut tebal, berhenti, dan berdiri di tanah. Itu adalah Luan. Sepasang mata merahnya menatap kedua raja naga di depannya, sama sekali tanpa kekhawatiran lain. Benar sekali, raja naga kuning dan raja naga probek surga telah dikalahkan dan terluka parah, dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Dari delapan megalosaurus, hanya tersisa dua ini. Bagaimana dengan mereka? Raja naga langit terbakar meraum dengan marah, apa yang terjadi pada mereka? Raja naga langit terbakar berbicara dalam bahasa manusia, Luan secara alami mengerti. Namun dia tidak menjawab, dan hanya dia menatap kedua megalosaurus di depannya. Dia memang ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada megalosaurus ini, tapi itu harus menunggu sampai mereka terluka parah. Dia tidak tahu berapa lama tekanan lingkungan ini akan bertahan, Luan tidak berani berjudi. Jika tidak, setelah megalosaurus level 9 mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, dia sekali lagi bergerak, menyerang dengan kecepatan penuh menuju dua megalosaurus di depannya. Mengambil inisiatif untuk menyerang. Melihat Luan menyerbu, martabat Raja Naga Langit terbakar dan Raja Naga Penentang Surga tidak mengizinkan mereka mundur, juga tidak membiarkan mereka melarikan diri. Hanya 40 ribu kaki saja sudah berada dalam jangkauan efektif serangan mereka. Kedua megalosaurus segera melancarkan serangannya ke arah Luan. Pilar api dan pilar air ditembakkan, kedua serangan itu praktis sejajar satu sama lain saat meledak ke arah Luan. Jangkauan kedua serangan itu sangat besar, mencapai lebih dari 20 ribu kaki, dan tidak ada habisnya. Mereka sebenarnya tidak ingin terlibat pertarungan jarak dekat dengan manusia ini, dengan kecepatan manusia ini, dia pasti tidak akan bisa menghindari serangan mereka. Biarpun kedua serangan itu tidak mampu menembus pertahanan deep ice, mereka tetap ingin mendorong manusia ini kembali terlebih dahulu. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginan. Menghadapi pilar api dan air yang datang, Luan bukanlah dewa dan tidak bisa menghindarinya di area seluas itu. Tapi karena dia berani tampil, itu berarti dia punya kepercayaan diri. Dia tidak perlu menghadapi kedua serangan itu secara bersamaan, jadi dia langsung menghindar, bersiap untuk menghadapi pilar air raksasa yang datang secara langsung. Luan berhenti di tempatnya, mengangkat tangannya dan merentangkannya di depannya, mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Ledakan. Pilar air mengeluarkan suara gemuruh yang besar, tapi tidak mengenai Luan. Sebaliknya, ia diisolasi secara paksa dalam jarak seribu kaki dari Luan. Tidak hanya itu, ketika menghantam lingkungan sekitar Luan, hembusan udara dingin langsung mengalir ke pilar air, secara paksa mengabaikan arah pilar air, sepenuhnya melawan arus, dan dengan kecepatan yang sangat cepat menuju Raja Naga Penentang Surga. Pilar air setinggi lebih dari 30 ribu kaki dengan cepat membeku menjadi es. Raja Naga Penentang Surga terkejut saat melihat ini, dia buru-buru memutuskan koneksi dengan pilar air, dan dengan cepat mundur. Tetapi bahkan jika dia ingin mundur, Luan tidak akan membiarkan dia melakukannya. Saat dia memutuskan sambungan dengan pilar air, itu berarti seluruh pilar es hanya dapat menahan kekuatan Luan, dan hanya Luan yang dapat mengendalikannya. Ledakan. Pilar es sepanjang 30 ribu kaki melesat, langsung menuju Kepala Raja Naga Penentang Surga. 2650 Ledakan. Es sepanjang 3 ribu kaki itu melesat dan langsung menuju Devian Azure Dragon. Luan mendorong ujung es yang lain dengan seluruh kekuatannya. Kekuatannya awalnya mengarah ke depan, jadi ketika es itu kehilangan daya tahannya, ia secara alami melesat ke depan. Tidak hanya itu, udara dingin tidak berhenti setelah kolom air membeku sepenuhnya. Sebaliknya, ia membentuk lonjakan besar di atas es. Di sisi lain, Devian Azure Dragon awalnya bergerak maju, tapi tiba-tiba mundur dan mengubah arah kekuatannya. Kecepatannya tidak secepat Luan, jadi ketika dia melihat es mengalir ke arahnya, dia langsung terkejut, tapi dia hanya bisa mundur dengan putus asa. Untungnya, ada Raja Naga Langit terbakar di sampingnya. Ledakan. Serangan Burning Heaven Dragon King mendarat di sisi pilar es, memaksanya mengubah arah dan terbang menuju sisi lain dari Devian Dragon King. Kalau tidak, Raja Naga Penentang akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Meski begitu, wajah Raja Naga Penentang tertusuk ujung es, meninggalkan dua bekas darah yang dalam. Saat es itu lewat, lukanya langsung membeku, dan tidak ada setetes darah pun yang keluar. Udara dingin yang langsung merembes ke dalam memberikan dampak yang sangat besar pada kepala Raja Naga Penentang, menyebabkan kepalanya terasa dingin, bahkan laut pengetahuannya hampir terpaksa tertutup karena udara dingin tersebut. Raja Naga Pembangkang segera merasakan sakit dingin di kepalanya, untuk sementara kehilangan kemampuan bertarung. Setelah es itu terlempar ke samping, Luan secara alami tidak bisa secara paksa melindungi es itu. Sebaliknya, dia segera terbang dan bergegas menuju Raja Naga Langit terbakar dengan kecepatan penuh. Kemarahan Raja Naga Langit yang terbakar sangat mudah tersinggung, bahkan jika dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat ini. Dia meraung, dan api di sekujur tubuhnya meledak sepenuhnya, berubah menjadi Megalosaurus yang menyala-nyala. Ia, yang belum pernah melakukan pertarungan jarak dekat, sebenarnya mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Luan. Karena serangan jarak jauh Raja Naga Penentang pun tidak efektif, ia tidak ingin menahan kebenciannya dan memaksakan serangan jarak jauh. Pertarungan jarak dekat adalah kekuatannya. Tubuh besar yang menyala-nyala itu bergegas menuju Luan, dan pemandangan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Menghadapi Megalosaurus yang berinisiatif bergegas ke arahnya, mata gelap Luan tidak berubah, dan sosoknya tidak berhenti, tapi langsung berinisiatif untuk melompat. Bang! Sosok Luan segera melompat ke ketinggian 3.000 meter, sementara Raja Naga Langit terbakar, yang menerkam dari sisi lain, terjun dari ketinggian lebih dari 2.600 meter. Adegan ini membentuk pemandangan yang sangat mengejutkan. Mengaum! Megalosaurus Ventian mengeluarkan raungan terakhir. Lapisan api setengah bola terbentuk di depan tubuh raksasa yang menyala-nyala, seperti lingkaran cahaya khusus yang terbentuk ketika meteorit jatuh, dan menyerang Luan. Nyala api yang mengerikan menyinari seluruh tubuh Luan dengan warna merah menyala. Kali ini, Luan berinisiatif untuk menekan pikiran batinnya yang menggunakan trik untuk menang. Dia memiliki tulang naga kekaisaran di tubuhnya, dan dia telah mengalahkan Megalosaurus terakhir dalam pertarungan langsung. Ini bisa dianggap memberi martabat pada Megalosaurus ini. Luan tiba-tiba menarik lengan kanannya ke belakang. Kemudian, mata merahnya terfokus dan dia memukul dengan sekuat tenaga. Ledakan! Tinju S besar segera meletus dan terbentuk di depan Luan. Tinju S ini panjangnya lebih dari 10.000 kaki, dan langsung menuju ke arah api di atas. Gemuruh! Kedua belah pihak bertabrakan, dan kekuatan yang mengguncang bumi meletus. Gelombang kejut yang kuat segera meledak dalam bentuk lingkaran, dan di tengah tabrakan, kedua belah pihak meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya. Faktanya membuktikan bahwa, bahkan jika Raja Naga Langit terbakar menggunakan kekuatan ledakannya, dia tetap bukan tandingan Luan, yang memiliki tulang naga kekaisaran. Ledakan! Tinju S raksasa segera menembus lapisan api dan keluar dari dalam. Ia bahkan membawa api yang mengerikan di atasnya saat ia meledak menuju Raja Naga Langit terbakar. Raja Naga Langit terbakar tercengang di tempat. Tidak peduli apakah itu Raja Naga Langit terbakar atau Luan, mereka sudah menggunakan seluruh kekuatan mereka dan hanya bisa pasrah pada takdir. Mereka hanya bisa menanggung akibat apapun. Dan bagi Raja Naga Langit terbakar, tidak ada cara untuk menghindari Tinju S ini dalam jarak sedekat itu. Dengan demikian, ledakan! Tinju S secara langsung dan keras mengenai kepala Raja Naga Langit terbakar dan sebagian tubuhnya. Itu sangat padat sehingga tidak ada ruang untuk mengelak. Tubuh Raja Naga Langit yang terbakar segera diterbangkan. Tubuhnya yang setinggi 50 ribu kaki benar-benar terlempar ke belakang. Meski jaraknya tidak jauh, namun tetap saja pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Raja Naga Langit terbakar yang secara paksa sadar kembali. Dia melihat pemandangan ini dengan kaget, dan sosok manusia di bawah Tinju S dikejauhan. Begitu Raja Naga Langit terbakar terluka parah, dia tidak akan punya kesempatan. Atribut air yang sangat dia banggakan akan tersegel dalam es jika dicampur dengan atribut angin dan petir. Kekuatan atribut lawan telah melampaui imajinasinya, dan membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Mungkinkah, inilah kekuatan klan Hachiko? Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mundur satu langkah pun. Dia dengan paksa mengerahkan kekuatan di tubuhnya dan meraung. Segera, tiga pusaran air yang kuat muncul, membawa kekuatan angin dan kilat. Seperti tornado, mereka membentuk serangan besar yang tingginya lebih dari 24 ribu kaki dan lebar 8 ribu kaki, dan meledak ke arah Luan. Ketiga pusaran air itu berdekatan satu sama lain, dan hampir tidak ada titik buta. Raja Naga Langit terbakar tidak melepaskan gerakan apapun yang berhubungan dengan dirinya. Kalau tidak, dia akan menjadi terlalu bodoh. Tiga pusaran air besar merupakan ancaman besar bagi Luan yang masih jatuh dari langit dan belum kembali ke tanah. Kekuatan pusaran air berasal dari tanah, dan bagian bawahnya adalah kunci untuk menghancurkan pusaran air tersebut. Tapi sekarang, Luan tidak bisa menghantam ketiga pusaran air itu, dan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Tinju es tidak pecah. Luan mengerahkan kekuatannya lagi, dan mengendalikan Tinju es untuk meledak ke depan. Luan tidak menabrak satu pusaran air pun, melainkan posisinya di antara dua pusaran air. Ini adalah bagian terlemah dari deretan pusaran air, dan juga tempat di mana kekuatan pusaran air tidak dapat mendorong Tinju es ke samping. Itu bahkan akan mempercepat serangan Ice Fish, dan lebih membantu lawan. Ledakan Tinju es langsung meledak. Tidak hanya itu, Tinju es bahkan menyapu Raja Naga Langit terbakar dengan kekuatan besar. Kekuatan Tinju es yang besar itu sangat kuat. Raja Naga Langit terbakar tidak pandai bertahan, jadi dia hanya bisa menghindar. Untungnya, gerakannya lincah, dan tubuh besarnya segera bergerak ke samping, menekuk tubuhnya dan menghindari Tinju es. Tapi jika dia bisa menghindari serangan pertama, dia tidak bisa menghindari serangan kedua. Setelah Frostfish, Luanlah yang mengikuti dari belakang. Luan melepaskan es beku yang mendalam. Segera, 10 rantai es raksasa melesat dan langsung menuju Naga Azure penentang surga. Jarak antara keduanya kurang dari 2.000 kaki, dan tubuh Raja Naga Langit terbakar berjarak 5.000 kaki. Tidak peduli seberapa gesit dan cepatnya, dia tidak bisa mengelak pada jarak sejauh itu. Raja Naga Langit terbakar juga tahu bahwa dia tidak bisa ditangkap oleh lawan, dan juga tahu bahwa tubuh besarnya tidak bisa menghindari ke 10 rantai es. Tubuh Raja Naga Langit yang terbakar masih terbang di udara, dan tidak menyentuh tanah. Kehidupan Raja Naga lainnya tidak diketahui, dan dari cara manusia ini berjalan keluar, kemungkinan besar hanya mereka berdua yang tersisa. Sekarang hanya dia yang tersisa, dia harus menang apapun yang terjadi, dan di sana tidak ada gunanya mempertahankan martabatnya. Segera, saat Raja Naga Langit terbakar mundur dengan panik, tubuhnya mulai berubah, dan dengan cepat berubah menjadi manusia. Tubuh besar mereka selalu menjadi keunggulan mereka, bahkan saat bertarung melawan manusia, namun saat menghadapi Luan atau Klan Hachiko, itu menjadi kerugian mereka. Raja Naga Langit terbakar harus mengubah situasi ini. Suara mendesing. Harus dikatakan bahwa kecepatan transformasi Raja Naga sangat cepat, dan 10 rantai es awalnya berjalan ke arah yang berbeda, sehingga 9 rantai es meleset. Melihat ini, Luan menyerah begitu saja pada semua rantai es, dan menyerbu lawan dengan kecepatan penuh. Luan yakin dia bisa mengejar Megalosaurus, bukan karena dia lebih cepat dari Megalosaurus, tapi karena sisi lain Megalosaurus adalah tembok kota, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Raja Naga Penentang Surga juga tahu bahwa melarikan diri tidak ada gunanya. Oleh karena itu, dia tiba-tiba berbalik dan melancarkan serangan mendadak ketika dia mengira pihak lain belum bereaksi. Ledakan. 20 sambaran petir ditembakkan, berbentuk seperti Megalosaurus. Setiap sambaran petir memiliki panjang lebih dari 3 mil, namun diameternya tidak besar, hanya sekitar 150 kaki. Raja Naga Langit terbakar melakukan ini dengan sengaja. Dia tahu bahwa jangkauan serangannya akan diblokir oleh manusia ini dengan roda takdirnya, jadi dia harus menyebarkan energinya agar dia dapat menemukan kelemahan manusia tersebut dan menang. Tapi, dia terlalu banyak berpikir. Dispersi berarti adanya kesenjangan. Sekalipun itu hanya celah kecil, bahkan jika Raja Naga Penentang Surga percaya bahwa dia telah mencapai batas kendalinya, bahkan jika itu hanya celah kecil yang bahkan dia sendiri tidak dapat mendeteksinya, Luan akan tetap melewatinya. Benar melalui. Hal yang paling mengerikan adalah kedua sambaran petir itu berjarak kurang dari 15 kaki dari Megalosaurus. Luan menggunakan energi ilahi di sekitarnya untuk memblokir sambaran petir. Di mata Raja Naga Langit terbakar, seolah-olah dia telah menerobos sambaran petir. 10 sambaran petir dari Megalosaurus tidak ada artinya bagi Luan. Sebelum Raja Naga Langit terbakar sadar, Luan telah menutup jarak 6 mil dalam sekejap dan muncul di depan Raja Naga Langit terbakar. Terbakar karena panik, Raja Naga Langit terbakar mengangkat tangannya, siap untuk pertarungan jarak dekat. Tetapi bahkan bagi Raja Naga, pertarungan jarak dekat masih menjadi lelucon di depan Luan. Menghindari pukulan dan tendangan lawannya, Luan meninju dada lawannya. Ledakan. Raja Naga Langit terbakar terbang mundur dan menabrak tembok kota di kejauhan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.